Teknik Kimia Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami berkenan menyaksikan sedikit dokumentasi perjalanan kami di Teknik Kimia khususnya S2 dalam proses akreditasi pertama kali gitu ya dan Alhamdulillah wasyokurillah berhasil mendapatkan akreditasi B jadi nanti kalau yang misalnya mau daftar jauh-jauh boleh gitu ada kelas online-nya juga gitu jadi nggak perlu khawatir Baik, bismillahirrahmanirrahim izin kami untuk memulai kegiatan ini kegiatan ini akan kami rekam dan juga akan kami live streaming pada YouTube channel kami silakan nanti Bapak Ibu jika ingin melihat rekamannya bisa ke channel YouTube kami Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Umul Habibah Hasim saya adalah dosen pada Prodi S1 saat ini juga membantu untuk kegiatan webinar pada hari ini Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berjumpa dalam kegiatan webinar series ini untuk yang kedua Insya Allah nanti akan ada yang ketiga gitu ya Bu Yuni ya izin ke saya juga menyapa nih terlebih dahulu ada Ibu Ratri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selaku sek Prodi S2 teknik kimia kemudian juga ada Bu Yuni yang juga Kak Prodi dari S2 teknik kimia FTUMJ kemudian ada juga yang berbahagia Bu Nurul Bu Nurul Assalamualaikum Ibu Alhamdulillah Bu Nurul merupakan Wakil Dekan 1 kami saat ini di FTUMJ Selamat pagi Ibu Terima kasih Alhamdulillah dan Bu Nurul juga merupakan dosen di S2 teknik kimia FTUMJ kemudian juga Selamat pagi Assalamualaikum Pak Dekan Alhamdulillah Pak Dekan ini dengan senang hati selalu mendampingi kita dalam kegiatan webinar-webinar di Pakotas Teknik Salam sehat Bapak Ya jiwanya selalu muda katanya baik kemudian ada Pak Heri Purnama Alhamdulillah sudah hadir bersama kita juga dari UMS ini Assalamualaikum Bapak Sudah-mudahan bisa bersinergi siapa bersama teknik kimia FTUMJ dan yang ya kami hormati juga kami ucapkan banyak terima kasih Pak Paulus nih sudah hadir kembali kemarin di webinar yang pertama tempat memberikan sedikit opening gitu ya Pak lanjutannya ada di sini gitu di webinar yang kedua mudah-mudahan nanti webinar ketiga ada serisnya berikutnya nanti ada bocoran juga ya Bu hari ini webinar serisnya apa gitu jadi saling terkait semuanya dan membawa kemanfaatan untuk kita semua baik tanpa berpanjang lebar kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ini sebelumnya saya mohon maaf kalau di belakang saya banyak background-background suara-suara gitu karena WLK jadi di rumah oke selanjutnya kami mohon kepada langsung saja nanti Bu Yuni akan memberikan paparan materinya jadi tidak perlu pengantar ya Bu nanti langsung di materi Ibu saja kepada Pak Dekan kami minta untuk memberikan opening speech gitu pengantar dalam kegiatan kita pada pagi hari mungkin semangat gitu ya kepada kita semua baik kepada Pak Irvan Purnawan kami persiakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Sama Salam Sehat dalam kondisi prima ya walau dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita tetap semangat beraktifitas dan insya Allah tetap produktif Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Allahumma salli'ala Muhammad wa ala alihi wa sallihi wa jema'in Baik Alhamdulillah Magistral Tani Kimia ini cukup produktif ya sudah beberapa kali mengadakan webinar series sehingga mungkin sudah banyak yang sering ikutan pengantar ya di webinar yang pertama kemudian yang lain-lain, selamat datang di acara webinar hari ini mahasiswa S1 mahasiswa S2, Tani Kimia dan calon mahasiswa S2, Tani Kimia UMJ kita Bapak Ibu dosen dari kampus lain ada saudara kita dari UMS ya Pak Heri, selamat datang insya Allah nanti bertemu di acara KTMA ya Pak ya mudah-mudahan baik kesempatan hari ini materinya EP chain, kalau gak salah tentang engineering, procurement, dan construction ya iya Pak iya Pak, betul sangat pemanfaat sekali insya Allah untuk seorang S2, Tani Kimia yang nanti insya Allah lulus, memang salah satu urusannya adalah itu sehingga memang webinar hari ini mudah-mudahan memberikan nampat yang luas kepada semua peserta ya baik yang nanti berstatus mahasiswa maupun tentu saja dosen dan profesional di industri terima kasih terima kasih terima kasih kepada Bu Juni ya yang luar biasa semangat selalu ya mengadakan acara webinar-webinar dan Bu Juni ini kebetulan sekarang ini sedang diamanahkan menjadi ketua LPPM Indonesia dan baru saja kemarin mendapatkan rekor muri ya Bu ya iya Pak Alhamdulillah Alhamdulillah KKN online pertama ini luar biasa ternyata pandemi ini memberikan berkah juga ya bahwa semuanya serba online dan ini menjadi inisiasi untuk LPPM membuat KKN online pertama di Indonesia mungkin di dunia kali ya karena gak tau di negara luar ada gak yang namanya KKN jadi semoga acara ini berlangsung dengan maksimal dengan lancar ya saya juga tidak akan memberi banyak pengantar karena nanti biar waktu untuk Bu Juni dan Papaulus lebih banyak lagi ini akan lebih banyak materi yang bisa diserap oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir pada acara webinar hari ini baik ini Bu Mul perlu dibuka gak? gak usah ya perlu Pak perlu ya perlu dibuka ya terserang mengenai EPSI itu memang saya juga belum terlalu paham ya karena emang sejak lulus kuliah sampai sekarang pengalaman di industri hanya minimal sekali ya gak sampai setahun dulu jadi pepukujang setelah itu lanjut S2 jadi dosen terus sampai lanjut S3 sekarang ini sehingga mungkin nanti Youtubenya rekamannya akan saya tonton gitu ya mohon maaf sekarang dia tidak bisa mengikuti sampai full karena harus ke kampus S3 saya nih UI buat kalian masih masa-masa revisi proposal disertasi saya sedang sedih lanjut juga nih mohon doanya supaya bisa lancar amin baik dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah 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 webinar webinar doa studi magisat dan kimia pada hari ini Rabu 5 Agustus 2020 saya nyatakan demikian yang bisa saya sampaikan semoga acara bisa bertangsung dengan khidmat dan lancar sehat-sehat semua insyaallah kita tetap produktif amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik alhamdulillah jasa kelahiran kecilan kepada Pak Dekan Pak Irfan yang sudah memberikan pengantar sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini ya amin lah Pak kalau nanti mau perjalanan mau ke UI mudah-mudahan lancar jadi luar biasa Pak Dekan kami ini sudah jadi Dekan masih sambil kuliah jadi semangatnya luar biasa bagi-bagi pikiran dan energi baik selanjutnya langsung saja untuk materi yang pertama gitu ya Bu kita sampaikan saya sebutnya materi karena nanti akan ada paparan dari Bu Yuni selaku Kaprodi S2 dan KUNJ kepada Bu Yuni waktu kami persilahkan langsung ya Bu Umul ya terima kasih Bu Umul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Alhamdulillah Herba Alamin Wassalatu Wassalamuala Asrafil Ambiya Iwa Mursalin Wa Ala Alihi Wasotiyah Amabadu Alhamdulillah Herba Alamin Bapak Ibu semuanya sehat saya yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama kali adalah kepada yang saya hormati Bapak Paulus Kinting yang telah mau berbagi sharing ilmunya jadi Mas Kinting ini adalah adik kelas saya di Teknikimia UGM kebetulan beliau sangat aktif sekali ya di dalam menyebarkan manfaat tentang EPJ nah saat ini kita berbahagia untuk bisa menerima sharingnya kemudian yang kedua saya mengucapkan selamat datang juga kepada Pak Pujo Pak Pujo ini adalah teman saya di Teknikimia 87 yang beliau adalah jebolan dari Holsim jadi jebolan dari Holsim tentang apa namanya beliau yang merekonstruksi dari sisi biaya dan sekarang ini berwirausaha sejak umur 47 tahun jadi sekarang beliau menjadi pengusaha teknopreder di bidang teknik kimia kemudian saat ini juga saya hadir adalah Mbak Upit Mbak Upit Mbak Upit adalah mahasiswa magister teknik kimia yang kebetulan punya usaha di bidang VCO jadi Mbak Upit ini nanti juga akan saya kasihkan speed sedikit tentang apa namanya pengalaman beliau untuk bagaimana menjadi pengusaha tetapi juga beliau selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya ternyata bahwa COVID-19 ini bisa memberikan peluang kepada kita kalau kita mau bergerak ternyata apapun profesinya kemudian terima kasih juga kepada para peserta yang hadir pada hari ini yaitu dari Uni Muda kemudian dari UAD dari Unimal dari Aceh kemudian dari Universitas Mbak Dia Jakarta mahasiswa S1 teknik kimia juga S2 teknik kimia dan juga kepada tadi Pak Edy kemudian ada Pak dari ini ya Mbak Umul dari alumni UAD ya tadi ya ada Mas Pati ada Pak Asya Data ya dan juga kolega saya dimana UAD merupakan salah satu kolega daripada teknik kimia yaitu Bu Irna Bu Irna dan kawan-kawan adalah merupakan teman-teman kita baik di TK Gama ataupun di konsorsium PT MA muka-muka ini menjadi kebersamaan kita untuk menuju kampus merdeka kemudian juga kepada Pak Heri dari UMS insya Allah kita akan coba mengimplementasikan bersama nanti kerjasama dengan UMS Utirta UMI Makassar dan juga apa namanya universitas lain yang punya magister S2 teknik kimia baik Bapak Ibu Alhamdulillah saya akan mulai dari saya lebih senang kepada sharing session jadi ini adalah merupakan sharing session kita dimana bagaimana kita bisa melakukan apa namanya prospek daripada teknik kimia ini untuk bisa nanti pada saat pandemi kita bisa bertahan dan juga setelah pandemi kita bisa menyiapkan diri kita untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik lagi baik Bapak Ibu kita coba sampaikan sedikit tentang saya saya bisa tentang saya ada saya punya website triunihendrawati.id jadi semua karya-karya saya juga pemikiran saya semua ada di situ Bapak Ibu dan saya juga saya lupa saya terima kasih dan saya selamat kepada Ibu Nurul Hidayati Fitriah yang saat kemarin menjadi kolega kita di S1 Teknik Kimia Kaprodi sekarang menjadi Wakil Dekan 1 di Fakultas Teknik nah kemudian beliau tetap menjadi istikomah untuk memajukan Magister Teknik Kimia bersama kita menjadi apa namanya dosen di Magister Teknik Kimia juga ada Bu Ratri dan juga Bu Ismi yang merupakan alumni dari UGM juga kolega saya yang bersama-sama memajukan kita semua baik Bapak Ibu kita mulai dari pandemi COVID-19 ini ternyata mempunyai sisi yang lain jadi artinya ada sisi yang kita harus ambil peluangnya dimana tentu saja mempercepat daripada revolusi industri 4.0 dan juga kampus merdeka proses peningkatan SDM secara e-learning sekarang menjadi satu basis platform yang seperti sekarang sudah biasa dilakukan termasuk pada kesempatan hari ini kita melakukan webinar dimana saya katakanlah saya dari Aceh sampai Sorong kita bisa bersama bertemu dalam satu webinar moga-moga ini semua memberi manfaat dan juga saya kesempatan hari ini juga akan ada tiga voucher untuk mahasiswa nanti saya akan bertanya sedikit untuk voucher kita nah kemudian Bapak Ibu apa sih kalau kita sudah pandemi apakah itu merupakan seperti kiamat tidak jadi pandemi itu sebenarnya adalah merupakan mungkin sama Allah diberikan salah satu salah satu apa namanya ujian buat kita dimana justru dengan pandemi ini menciptakan beberapa peluang yaitu ada bidang kerja pangan kenapa? karena walaupun pandemi kan orang tetap perlu pangan kemudian ada bidang energi nanti Pak Pujo bisa cerita bagaimana Pak Pujo ini mensuplai cangkang kelapa sawit ke industri-industri bahkan sudah ekspor dengan 115 USD nah kemudian ada bidang kerja lain selain kesehatan obat-obat rekayasa produk nah saat ini juga S2 sedang mengadakan joint research dengan Universiti Malaysia Pahang terkait dengan pengembangan apa namanya beberapa herbal daun dengan VCO maka sehari ini saya sudah nanti akan meminta Pak Upit untuk sedikit menyampaikan 5 menit untuk apa namanya penelitiannya tentang VCO yang sudah sangat viral sangat viral di dalam proses membentuk imunomodulator daripada COVID-19 nah kemudian kita ingat bahwa di dalam Al-Quran Surat Al-Injirah 5-6 Fa'ina Ma'al Usir Usron Ina Ma'al Usir Usron semoga karena kesungguhan sesudah kesulitan itu ada kemudahan dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ini sampai diulang dua kali dan menguatkan kita semua untuk selalu bermanfaat pada hari ini baik bonus demografi kita akan manage dengan baik untuk mencapai keunggulan dan kemanfaatan bagi mahasiswa teknikimia saya mengucapkan apa namanya selalu semangat selalu apa namanya optimis terus kenapa? karena pandemi ini justru bisa meningkatkan apa yang dinamakan dengan apa profesi kita nantinya nah saya melihat dari apa namanya McKinsey yang telah melakukan survei terhadap apa empat keterampilan yang dibutuhkan di dalam industri 4.0 nah disini ada beberapa apa namanya kebutuhan industri yang pertama saya ini adalah yang pertama adalah kebutuhan akan spesialisasi tuntutan terhadap keahlian nah ini merupakan salah satu yang membuat kita akan punya keahlian nah keahlian apa tentu saja keahlian yang sudah spesifik menurut Bapak Ibu yang kedua adalah keterampilan untuk mengelola pemangku kepentingan atau managing stakeholder tentu saja ini semua pekerjaan yang empat keterampilan ini tidak bisa tergantikan oleh robot sekalipun nah yang ketiga adalah kapabilitas untuk mengembangkan SDM dosen guru walaupun ada e-learning tetapi backbone-nya tetap dosen dan guru yang keempat adalah kemampuan terkait problem solving yang tidak tergantikan dengan robot nanti ini terkait dengan apa namanya dengan bahan daripada Mas Paulus Ginting tentang problem solving di dalam engineering procurement dan construction baik kita coba akan lihat kembali lagi teknik kimia itu apa teknik kimia itu adalah aplikasi sains untuk engineering industri dalam skala ekonomi meliputi proses kimia dan fisik nah jadi selalu akan ada tambah lagi adalah skill of economy jadi kalau orang bicara hanya proses hanya mengetahui kotak-kotik di situ tanpa mempelajari ekonominya maka itu bukan teknik kimia tetapi lebih banyak ke FMIPA tetapi saat ini beberapa perbulan tinggi sudah mengajarkan tentang entrepreneur nah baik dari industri bahan baku hulu antara dan hilir tentu saja ini perlu chemical engineering dan juga chemical engineering dalam arti luas juga bisa sarjana bisa engineer dan ada master teknik kimia kenapa sih orang harus jadi engineer teknik kimia siapa sih yang harus sertifikasi di dalam engineer teknik kimia adalah orang atau sarjana teknik kimia yang akan menjalani proses pekerjaan secara keinsinyuran dimana dia menandatangani spesimen yang berhubungan dengan pekerjaan insinyur jadi misalnya dalam satu kontraktor dia harus tanda tangan di PNID nya maka apa namanya itu harus punya nanti adalah paling tidak sertifikasi nah barangkali itu nah sekarang orang teknik kimia itu bekerja dimana sih saya rasa teknik kimia itu cukup mumpuni ya di beberapa leading sektor daripada industri nah industri kimia industri agro ada juga dosen ada juga konsultan ada wira usaha ada bank dalam hal ini adalah presel pelayakan industri dan juga lembaga riset lainnya baik ini semua adalah tempat bekerja nah sekarang kalau kita bicara industri 4.0 apa tidak bisa di otomatisasi semua tidak jadi keahlian spesifik teknik kimia tetap diperlukan di dalam proses apa namanya proses dalam untuk keberlanjutan dari suatu industri nah sekarang kita akan melihat apa sih paradigma di dalam kalau adik-adik adik-adik mahasiswa menanyakan apa tuh teknik kimia itu yang menarik itu ya nanti Pak Pujo bisa senyum-senyum itu kenapa karena waktu waktu sekolah sekolah teknik kimia sampai 6 tahun ya Pak ya dulu 6 tahun atau 7 tahun Pak Paulus Ginteng mungkin baru 4 tahun ya Pak 4 tahun lulus atau 5 tahun Pak nah ya mungkin tapi sekarang mahasiswa lebih diuntungan lagi karena ada yang 3,5 tahun sudah lulus nah tetapi secara prinsip bahwa kita harus menguasai yang namanya proses nanti kita akan belajar dari Pak Paulus Ginteng tentang EPC itu adalah suatu pekerjaan suatu roh di dalam apa tidak terlepas dari kenapa teknik kimia itu harus mengerjakan yang namanya TA prerancangan pabrik nah sekarang dunia profesional industri sudah juga selain S1 teknik kimia mereka sudah banyak juga yang punya gelar master jadi untuk master teknologi jadi nanti akan bergabung dengan magister teknik kimia adalah dari Pertamina dari LNG Badak kemudian ada juga entrepreneur di bidang teknik kimia yang dia menjadi supplier dan lain-lain saya tanya kenapa bisnisnya bisa ikut pengen ikut magister kenapa gak ikut MM pertanyaannya simple bu saya kalau tanya sama klien kalau saya punya MT ternyata lebih keren nah barangkali itu merupakan salah satu tantangan kita bersama bahwa sekolah adalah merupakan lifelong learning aja nah baik salah satu keunggulan daripada teknik kimia yang tidak dipunyai oleh yang lain tetapi tetap harus kita kerjasama adalah product center atau chemical industry yang hubungannya dengan bagaimana memformulasikan sesuatu nah sekarang di Universiti Malaysia Pahang itu ada teknik kimia tetapi mereka salah satu fokusnya itu adalah tentang pengembangan produk farmasi nah orang teknik kimia dengan orang farmasi ini ini apa namanya banyak yang berhubungan nah kenapa kenapa karena ada beberapa produk yang sertifikasinya pengujiannya harus berdasarkan farmasi baru bisa masuk produk masuk ke pasar nah hal-hal ini tentu saja membuat orang chemical engineering tidak hanya kompeten untuk secara keilmuan secara knowledge tetapi juga pinter untuk berkomunikasi nah baik Bapak Ibu nah ini adalah bidang kerja lulusan teknik kimia dari mulai material proses sampai pharmaceutical research industry dan oil and gas nah nanti mas paulut ginteng akan cerita bagaimana beliau malang melintang di industri oil and gas nah kita akan mencoba menyerap ilmunya untuk adik-adik tetap semangat tetap jaga itu bahasa inggrisnya dengan baik karena bahasa inggris adalah merupakan jendela dunia untuk bisa berkembang baik Bapak Ibu kemudian kecenderungan daripada market industri kimia tetap inovasi adalah memegang leading nomor satu dimana di dalam proses inovasi ini tentu saja suatu produk itu bisa dikembangkan ada yang dari market pool ada teknologi dan juga ada society demand nah tentu saja ini merupakan salah satu tuntutan kalau pabrik itu mau jalan pasarnya harus ada gitu nah barangkali saya akan sedikit menyampaikan tentang body body of knowledge body of knowledge daripada sarjana teknik kimia bedanya apa sih dengan master teknik kimia nah kalau S1 teknik kimia itu KKNI level 6 kalau S2 teknik kimia itu KKNI level 8 jadi kalau saya melihat itu anulah kalau teknik kimia itu ya bisa ngitung bisa ini di peralatan pabrik dia mengetahui kaidah-kaidah itu dan seterusnya lulus jadi sarjana KKNI level 6 bisa menerapkan tetapi kalau di KKNI S2 teknik kimia tetap dituntut tentang sintesis dan analisis nah jadi ada beberapa nanti mahasiswa magister teknik kimia kita itu mereka akan mengangkat apa tema-tema di industri untuk dijadikan tesis kenapa karena sekarang justru kampus merdeka ini bisa memberikan kita peluang peluang apa sih Ibu Yuni peluangnya adalah bahwa sekarang ini kerjasama dengan industri itu sangat bagus nanti kita akan saya baru saja mewawancara namanya Mas Lalang muka-muka hari ini bisa datang Mas Lalang itu dari LNG Bada beliau akan melakukan tesis tentang bagaimana penghematan di industri terkait dengan analisis gas nah itu kan sesuatu yang sangat worth it sekali kenapa karena biasanya analisis gas itu mahal nanti bisa dimurahkan dengan adanya standarisasi yang lain barangkali begitu nanti tentang ini semua kita bisa juga kunjungi di website kita nah kebutuhan SDM dalam value chain industri energi itu apa sih gitu nah kalau orang teknik kimia itu bisa mulai dari I to Z dari mulai bidang pekerjaan apapun yang paling penting adalah ilmu teknik kimia itu cukup mumpunilah di dalam proses kita memberikan apa namanya ilmu dari mulai ilmu proses meraca masa meraca energi sampai kepada apa namanya ekonomi teknik dan manajemen saya rasa semangat selalu teknik kimia kenapa karena saat ini sudah dipermudah dengan berbagai macam kemudahan dalam website dalam e-book dan lain-lain karena saya ingat waktu dulu masih S1 teknik kimia tahun 87 saya skripsi saya masih tulisan masih tulis tangan jadi kita mbak T kalau saya bilang termasuk Pak Pujo itu kalau pagi-pagi orang teknik kimia itu gak pernah mandi kalau mau ujian itu dulu terjadi ya Pak Paulus ya saya gak tahu kalau Pak Paulus gak biasa kita mau ujian itu gak mandi kenapa udah jangan deket-deket pasti baunya gak enak kenapa karena kita dulu itu open book dan kita memang harus kadang-kadang semalam gak tidur jadi memang itu yang kita lakukan tetapi ternyata itu membawa berkah dimana itu menempa kita untuk menjadi pekerja keras nah itulah dibalik dibalik kesulitan ternyata ada kemudahan nah kita selalu berpegang bahwa al-Quran itu ya memang benar dibalik kesulitan ada kemudahan dan itu disebut dua kali dan berkali-kali baik kemudian kita akan masuk kepada jobstreet.com jobstreet.com mengatakan beberapa hal terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan tentang teknik kimia nah saya juga memberikan contoh mahasiswa kita dari teknik kimia UMJ salah satunya ada Adri salah satunya lagi ada apa namanya Imam belum wisuda kenapa belum wisuda karena memang covid ya tetapi sekarang sudah kerja satu di PT Haldin satu di PT yang lain nah itulah merupakan salah satu sisi mau teknik kimia dimanapun saya tidak pernah menyebut itu mau UI mau UGM mau UMJ mau Uni Muda mau mana ya mau UAD mau apa tergantung sama mahasiswanya saya pikir bahwa teknik kimia itu chemical engineering itu sudah punya pattern terhadap kurikulum internasional dan juga kita sudah punya kalau S1 itu begini S2 begini dan S3 begitu nah kadangkali itu yang memberi kita semangat dimanapun kita sekolah yang penting akreditasinya B saja baik kemudian kita juga lihat ini saya ambil dari 8 profesi yang akan bertahan 10 tahun ke depan saya bilang 10 tahun kenapa karena Bu Uni umurnya sudah 51 jadi kalau 10 tahun lagi masih 61 kalau dosen pensiunnya masih 70 jadi saya saya ambilnya disini nah salah satunya yang nomor 3 nomor 4 itu adalah engineer nah kenapa engineer ini tidak bisa hilang dan tidak bisa dilepaskan dari peradaban kenapa karena engineer sangat memiliki peran penting terhadap pekerjaan otaknya itu ada disini nanti Mas Paulus bisa 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 memberikan penerangan kepada kita otaknya EPC itu siapa nah nanti akan ada role and responsibility nah kemudian pemikiran dan analisa yang telah banyak dicapai itu semua tidak bisa digantikan oleh robot nah kalau robot itu adalah robot itu dia membantu menghitung membantu menulis tetapi otaknya tetap ada di manusia bahkan yang namanya artificial intelligence itu pun hanya sifatnya adalah memulai nah barangkali nanti kita coba akan sedikit saya akan minta untuk yang pertama kali nanti saya Mbak Upit untuk bisa memberikan testimoni dikit Mbak tentang usahanya tentang VCO yang sekarang lagi viral untuk COVID ini sebelum mulai Pak Paulus Ginteng ya Mbak Upit adakah Mbak Upit ada ya saya ada tadi Ibu ya baik silahkan Mbak Upit kita interaksi dulu ya Bapak Ibu supaya supaya enggak bosan ini kalau Ibu ngomong terus ya silahkan Mbak Upit ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Bu Yone atas waktu dan kesempatannya pagi hari ini ya mungkin saya mau sharing aja terkait usaha saya sama penelitian paralel kebetulan sebelumnya memang saya sudah menggeluti usaha pembuatan VCO dan kemudian di 2019 ya 2018 itu saya tahu mengenai program Magister di UMJ sehingga saya mendaftar untuk kuliah lagi di sana untuk tujuannya sebetulnya untuk belajar lebih banyak harapannya agar bisa meningkatkan terus ya lebih baik lagi untuk usaha saya gitu belajar lebih banyak terkait usaha yang saya gelutin dan kebetulan di masa pandemik ini untuk usaha VCO saya meningkat hampir 300% dari sebelum COVID ya kebetulan kan memang sekarang untuk VCO viral banget sudah banyak penelitian baik di dalam maupun di luar negeri terkait potensi untuk VCO itu terhadap baik yang pengobatan potensi dalam pengobatan juga potensi untuk yang sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh kita di masa pandemik ini jadi dari selama masa perkulihan di LMJ ini saya dapat banyak banget ilmu yang bisa saya terapkan di usaha saya juga pengembangannya tidak hanya tunggu sebentar sayang ini bocahnya ini mau ikutan jadi saya di masa pandemik ini tidak hanya VCO tapi untuk produk produk lain juga ter ini ya ter buka sangat lebar gitu jadi dimana saya saya kan masih ngantor tapi di saat saya dirumahkan artinya WFH saya pikir otomatis pendapatan berkurang dari kantor itu hanya separohnya karena bekerja di rumah tapi ternyata dari 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 usaha VCO itu malah meningkat jauh sehingga bisa malah menambah untuk ini ya menambah peluang kerja untuk teman-teman yang lain jadi bisa menciptakan peluang kerja jadi itu sih Bu jadi barangkali jadi Mbak Upit ini saya adalah alumni teknik S1 teknik UMJ sekarang menjadi magister teknik UMJ tesisnya pun tentang VCO nanti insya Allah kita juga akan kerjasama untuk membuat nano emulsi dengan Universitas Malaysia Pahang baik ya Mbak Upit terima kasih Mbak Upit nah kemudian yang kedua saya apa namanya Pak Pujo boleh sharing dikit Pak tentang kerjaannya sekarang kenapa Hulsem itu gimana cara ngelukkan Bapak sedikit sebelum Mas Paulus ginting kenapa karena webinar selanjutnya kita akan coba mengupas tentang manajemen pada industri silahkan Pak Pujo masih di mute Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini bisa silaturahmi dan Ibu ini juga Pak Paulus ginting dan teman-teman yang lain dalam satu event yang cukup menarik jadi kalau seperti ini saya jadi ingin kuliah lagi gitu ceritanya jadi saya saya kata dengan Ibu Yuni teknikimia UGM waktu itu lulus 93 kemudian masuk ke keramik keramika Indonesia Asosiasi kemudian pindah ke semen di semen ini saya Alhamdulillah berpindah dari departemen satu ke temen lain karena istilahnya sudah ada yang menentukan saya harus di mana dan sebagainya saya awal dari laboratorium kemudian pindah ke operation kemudian ke engineering dalam arti proses engineer kemudian ke technical yang membawai engineer engineering dan laboratory kemudian ke production planning itu kurang lebih 10 tahun dan Alhamdulillah 11 tahun terakhir saya ditempatkan di project jadi dengan di project itu sangat dinamika sekali jadi kita yang biasa ngadepin mesin yang operation routine kemudian udah trouble kadang malam harus dateng untuk solving problem nah di project itu lebih dinamis jadi banyak title-title project yang menuntut pengetahuan kita tapi basicnya kita adalah dituntut untuk project managementnya jadi ini yang menarik-menarik jadi ada dinamika pengetahuan yang lain kita gak usah khawatir ya di bidang industri itu nah tadi sampaikan Bu Yuni ballgame itu sekarang gimana saya awalnya dari semen Cipinong waktu Nusantara ya dibeli semen Cipinong kemudian semen Cipinong di akusisi sama ballgame internasional setelah itu nomor satu di dunia waktu itu nah terus tahun 2015-an itu merger dengan LAFAS LAFAS itu nomor dua jadi bayangin nomor satu di dunia merger dengan nomor dua di dunia kita kita juga harus istilahnya punya perencanaan lah kemudian saya ambil posisi untuk di luar organisasi aja ini mungkin leave it compensation sebelum LAFAS Hose masuk nah setelah LAFAS Hose masuk tahun 2000 kemarin tahun 2019 itu dibeli sama semen Indonesia sekarang namanya jadi solusi bangun Indonesia produknya yang tadinya semen Hoseim diganti dengan dinamik kalau Bapak Ibu di pasar di toko ketemu semen dinamik itu produknya dari Hoseim karena kalau memakai nama Hoseim akan kena royalty jadi nama Hoseim itu dipakai akhir tahun 2019 harus selesai karena 2020 itu udah launching dengan nama dinamik nah jadi sejak tahun 2019 saya memang silahkan mengambil posisi untuk outside organization lipid compensation kemudian ya bergerak di entrepreneur bersyukur saya selama bekerja itu pindah dari departemen ke departemen satu ke departemen yang lain artinya banyak disiplin ilpu yang saya dapetin itu menariknya di projek itu sangat dinamik kita sebagai teknik tidak hanya mengandalkan proses tapi juga logistik projek logistik tentang projek crusher tentang apa itu modifikasi unit mungkin pakai alternatif fuel seperti jadi ada dinamika waktu dinamika apa itu pengetahuan ada dinamika teman-teman yang dihubungi kebilangan di holdingnya jadi corporate engineering itu kurang lebih 11 tahun memanage seluruh projek manajemen yang di hold jam terutama dari sisi capital expenditure-nya kemudian juga bagaimana mengaplikasikan project management tool itu dilaksanakan oleh projek-projek tim jadi saat saya posisi terakhir di waktu itu adalah head of project NKPEC management jadi disitu selain project management sendiri kita dihadapkan pada portfolio management banyak project yang harus kita set up mana yang priority mana yang enggak jadi gitu ada pengetahuan portfolio management jadi portfolio management ini adalah proses identifikasi mungkin declining mungkin apa priority dan sebagainya mana yang akan didahulukan mana yang tidak untuk dari projek-projek yang ada untuk mendukung goalnya perusahaan sedangkan kalau project management adalah aplikasi knowledge skill yang diapriskan pada suatu kegiatan untuk mencapai tujuan prank itu yang telah disepakati itu bedanya portfolio management sama project management ya oke baik Pak Pujok terima kasih ini sharingnya jadi saya hanya menambahkan sedikit Pak Pujok kalau Anda di Holsem kan punya sudah punya program ya ada SAP ada macam-macam nah perannya teknik kimia itu apa sih penting enggak orang belajar mengenai knowledge teknik kimia jadi yang saya apa itu ada di pabrik itu kita ini enggak usah merasa bahwa kita ini enggak bisa kita cukup dengan teknik kimia itu sudah dengan matematika yang cukup banyak itu itu sangat mendukung pemikiran pola pikir kita untuk bekerja di dalam perusahaan jadi ya selama ini saya kalau dikasih tugas cuma dikasih judulnya doang judulnya aja ini ada mesin mati lima tahun tolong dihidupin itu bagaimana kita berpikir kita harus melihat seperti helikopter kita naik pesawat kita melihat helikopter view ini kita harus setup tim dulu root code analisisnya apa jadi kita studi-studi dulu dari judul seperti itu kita kumpulkan ya tim minta izinan atasan atau daftar men terkait kita enggak akan mampu menyelesaikan sendiri itu karena ada electrical ada mechanical ada prosesnya ada civilnya semua dan itu saling harus saling integrated dan itu harus menyatu satu paket nah dari ide yang seperti itu lalu dibentuklah kata apa itu basic engineeringnya dulu seperti apa jadi gagasan-gagasan yang muncul banyak idonya nah kita minta prioritas berapa 1 1 3 katalah yang akan dipilih lalu digambar sedikit namanya general instrument drawing nah dari situ muncul BOQ build of quantity biaya-biaya sampai kalau ada import ada pekanik equipment elektrik lumia bread cost sampai kontingensi udah ada kita itu ekonominya nah disitu kalau waktu di hold kita ada namanya KP justification terakhir dikasih nama KP fast valuation tool nah disitu kita masukkan apa yang komponen equipment KP apa yang komponen operation itu pakai dinamik apa itu statik statik atau dinamik untuk analisanya jadi kalau dinamik kita masukkan inflasi semua tahun 1 sampai tahun 10 katalah seperti itu nah akhirnya muncul kan outputnya ada IRR ada net fashion value ada payback period dan sebagainya itu ketahuan dari situ diajukan ke atas nah disetujui atau enggak dan itu akhirnya kita laksanakan proyek construction itu yang nanti Pak Ginteng akan banyak handling itu untuk menempol isi inilah gitu ceritanya gitu jadi tim itu kita libatkan kita gak usah minder bahwa kita ini saya kurang proses saya tuh diproses 10 tahun tapi tau tuh dipindah untuk melihat pabrik yang mati 5 tahun ini mau diapain dihidupkan atau dibongkar saya buat studi itu gimana mesin satu-satu itu dianalisa jadi saya hanya buat rencana kerja saya minta tim minta anak buah katalah dimarai kok belum kerja minta anak buah biasa punya anak buah banyak di katanya di operation ya di proyek itu harus siap dengan apa itu mandiri ya siap dengan skill sendiri kemudian kita buat rencana kerja baru kita omongkan ini saya punya rencana kerja seperti ini saya butuh tim gak usah ngomong anak buah tim untuk kerjaan ini dua bulan saja misalkan gitu untuk kerjaan ini lah kita set up dari situ tau kita apa itu mesin-mesin itu akan dinilai kan kita buatkan set up penilaiannya baru kita putuskan hasil studinya katalah itu mau dibongkar atau di hidupkan lagi itu ada di situ semua ada analis setulnya itu untuk para mahasiswa enjoy aja jadi kerja gak usah terlalu nanti forsir dan sebagainya tapi fokus ketika dikasih tas ya kadang judul doang tapi kita harus bisa berpikir ini butuh tim jadi ngeliatnya agak seperti naik pesawat gitu lah jangan dibawa oh ini butuh tim butuh budget butuh waktunya kapan dan sebagainya dituangkan dalam tulisan jadi kita harus bisa membedakan antara katalah yang mungkin punten yang sampai dari SMK atau yang kuliah kita ini kelebihannya harus bisa menulis saya diingetin waktu masuk pertama kali jadi saya masuk pertama kali di Semen Nusantara Cilaca waktu itu tapi udah Semen Jibendong grup itu gap antara saya dan atasan yang sudah masuk itu 12 tahun baru masuk saya gapnya 12 tahun nah itu yang S1 hanya beberapa kurang saja jadi saya diomongin kamu kalau disana gak usah sombong gak usah aku minter pokoknya tunjukkan bahwa kamu bisa komunikasi sama apa itu partner kerja dan sebagainya teman-teman lalu bedakan bahwa Anda itu bisa menulis Anda bisa menulis tentang improvement tentang apa itu dibuatlah suatu ya rencana kerja untuk untuk me-efficient operation itu dari situ orang lain menilai kita gak usah pasang target nanti akan jadi apa karena masalah jabatan masalah itu kita gak akan bisa karena piramit semakin ke atas semakin sedikit biarkan orang lain yang menilai sebenarnya kita punya goal goalnya ya adalah apa ya deliver product yang kita tulis itu lalu kita komunikasi komunikasikan itu Bu Yuni kira-kira overview global saya singkat aja gitu kalau belajar tentang ya kalau project tentang project management itu mungkin workshopnya 6 hari karena di project management itu ada procurement jadi kita harus mempelajari masalah pembelian kontrak negosiasi semua dibahas kemudian safety satu hari full tentang safety kemudian tentang anunya sendiri risk management apa-apa tentang anu lagi apa itu management change jadi banyak tapi kita gak nakut-nakutin jadi itu intinya bahwa kita harus bekerja dengan tim buat tim yang solid supaya apa itu pekerjaan kita ini bisa berjalan lancar gitu ya ya terima kasih Pak Pujo terima kasih pesannya untuk anak-anak rumah siswa bekerja dengan tim yang baik tetapi knowledge tetap dijaga kemudian siap untuk bisa bekerja tahapan di dalam teknik kimia di dalam proses belajar kemudian dikasih tugas kemudian TAPRA rancangan pabrik dan lain-lain itu adalah merupakan salah satu yang akan nanti menjadikan mahasiswa menjadi siap untuk berkembang mau berkembang sebagai profesi di industri atau mau jadi kuliah lanjut dan lain-lain baik saya waktu saya sudah saya cukupkan saya kembalikan kepada Mbak Umul untuk diserahkan kepada Pak Paulus Ginteng terima kasih Pak Paulus kita kasih intro dulu biar mahasiswa mencunin untuk itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Ibu terima kasih Pak Pujo terima kasih tadi Mbak Upit jadi Mbak Upit ini juga mahasiswa master teknik kimia FTUMJ yang juga entrepreneur gitu ya dan mengembangkan produk-produknya di Pegispa Teknik Kimia FTUMJ Pak Pujo juga terima kasih untuk sedikit overview-nya mudah-mudahan menjadi penyemangat gitu ya untuk perkatakan yang masih untuk adik-adik mahasiswa gitu ya yang masih mencari jati diri gitu ya teknik kimia-nya mau ngapain nih nanti baik lanjut aja tanpa berpanjang lebar ini ya sudah ditunggu-tunggu gongnya gitu ya Pak ya workshop webinar tentang EPC saya juga sama tadi seperti Pak Pak Irfan gitu ya masih penasaran apa sih yang dimasukin EPC karena belum mendalami baik Pak Paulus ya kami persilahkan oh iya terima kasih Mbak Omul Habibah terima kasih Mbak Yuni juga saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi semua terima kasih kepada Sivitas Akademika dari Universitas Mamadiyah Jakarta ya dari Magister Teknik Kimia UMJ terima kasih ada kesempatan untuk berbagi ilmunya jadi sebenarnya ini saya bisa berbagi ilmu seperti dalam artian saya bisa membuat naskah presentasi seperti ini itu juga gara-gara ikut presentasinya Mbak Yuni dan Mas Agung Mbak Yuni Mbak Umul yang Hesis itu jadi waktu Hesis itu kan saya ditodong oleh Mbak Yuni untuk untuk memberikan paparan untuk memberikan penyemangat terus dari situ terpicu ide bagi saya untuk sharingkan apa yang menjadi pengalaman saya jadi jadi idenya dari Anda jadi idenya dari betul-betul dari pihak kampus UMJ idenya karena itu saya punya ide kemudian saya menghubungi Mbak Yuni saya bikin naskah presentasi mungkin agak lama Mbak Yuni bisa seminggu dua minggu pokoknya saya cari wangsit saya cari ide dulu untuk bikin naskah presentasi akhirnya setelah siap nah terselenggaralah acara ini ya terima kasih untuk idenya ya Mbak mudah-mudahan memberi sambil saya Mbak Yuni ini sambil saya share ini ya sambil saya ngomong sambil saya share oh iya 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 oke sebentar udah kelihatan ya nah udah kelihatan ya sambil saya share domba cepat jadi akan saya presentasikan peranan engineer kimia dalam sebuah EPT projek EPT engineering procurement and construction jadi peranan dan tanggung jawabnya kemudian di akhir di akhir pemaparan saya penjelasan saya akan ya untuk adik-adik mahasiswa dan kimia akan saya jelaskan sedikit tips ya tips untuk penyemangkat Anda ya saya lanjutkan aja Mbak Yuni bisa langsung saya mulai saja Mbak Yuni dan Mbak Umul langsung oh iya ya gini atau begini ya Mbak Umul supaya peserta juga tidak terlalu bosan mungkin kalau ada pertanyaan saya bersedia di interupsi silahkan atau jadi silahkan silahkan bertanya silahkan bertanya speaking aja bicara tidak apa-apa atau Mbak Umul juga bantu saya pantau untuk lewat chatting pertanyaan bisa lewat chatting kalau sudah ada tiga atau empat pertanyaan mohon saya diinvokan saja sehingga baik Pak jadi dinamik tapi saya lebih suka di interupsi saya lebih suka di gantung sehingga bukan bukan supaya apa-apa ya supaya dinamis supaya dinamis sehingga supaya berdiskusi bertukar pikiran sehingga lebih lebih apa ya lebih bisa diserap seperti itu saya lebih suka jadi jangan sungguh-sungguh saya suka di interupsi tidak apa-apa jadi mohon maaf jadi nanti peserta yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dulu gitu ya atau bisa raise hand atau langsung bertanya atau juga lewat chat begitu silahkan nanti boleh dituliskan kalau mau pakai chat boleh kalau mau raise hand silahkan atau mau menyelah langsung Pak Paulus juga monggo gitu ya Pak baik Pak tapi mohon diingatkan Mbak Umul kalau ada yang raise hand atau ada udah ada tiga pertanyaan segera diomongkan saya biar saya segera jawab oh iya ini sedikit professionalism dari saya jadi track record saya saya lulus dari TNI KMUGM tahun 97 kalau Mbak Yuni bilang 6 tahun saya juga 6 tahun Mbak kita ya masih saudara masih 11-12 masa lalu tugas akhir saya juga masih ditulis tangan jadi masih saya produk masa lalu cuman ya kita belajar ya untuk bisa bisa tetap berperan di masa kini kemudian total pengalaman saya 21 tahun untuk pengalaman saya dari conceptual fit detail design di offshore onshore maupun refinery saya punya pengalaman di yang itu kemudian dari sisi refinery saya punya operational variant di crew distillation nata hidrotiting kemudian catalytic reforming kemudian pengalaman di flow assurance flow assurance itu untuk menjaminan aliran untuk kalau untuk steady design biasanya untuk lebih ke size pipeline tapi kalau untuk unsteady bisa untuk slug assessment hydrate assessment dan sebagainya kemudian untuk mendukung karir saya tentunya saya harus menguasai beberapa software diantaranya high-sea self-rate self-rate itu untuk dispersion dispersion kemudian pipe sim untuk hidrolik steady-state ologa-ologa itu bisa stay distance bisa transient untuk flow assurance hidrolik saya lanjut ya untuk ringkasan karir saya maaf mbak yuni dan mbak umul dan teman-teman mungkin ini kalau dipandang dari sisi negatif pak paulus ginteng ini kurang setia suka berpindah-pindah mungkin besenan karena baru 21 tahun udah 11 perusahaan tapi kita lupakan yang negatif kita anggap positifnya pak paulus ginteng ini berarti karena punya pengalaman di banyak perusahaan berarti orangnya fleksibel fleksibel berarti orangnya punya pengalaman dengan banyak orang berarti pak paulus ginteng itu juga jaringannya banyak temannya banyak kemudian bisa menyesuaikan diri di berbagai lingkungan di lingkungan budaya punya pengalaman di Indonesia dan pengalaman di luar negeri saya pernah tinggal dan bekerja selama kurang lebih 5 tahun kurang di negara Oman di timur tengah sana jadi yang pertama di Tebodin Epanar kemudian Oman Gas Company menunggu grup tapi selebihnya dari 21 tahun pengalaman itu berarti 5 tahun di Oman sisanya di Indonesia kemudian pernah di Pertamina juga pernah berjuang di Kasim anakku perempuan lahir di Kasim Mbak Yuni kemudian jadi ya kita merasakan saya merasa bersyukur karena ada pengalaman pengalaman hidup di hampir di seluruh Indonesia kalau pengalaman hidup di Indonesia Timur yang membuka paling tidak muka matahari dan keadaan pendidikan di Indonesia mudah-mudahan sekarang lebih bagus tapi kalau sekitar tahun 2005 itu memang sangat belum merata sistem pendidikan kita mudah-mudahan sekarang lebih bagus lebih meningkat di Indonesia Timur jadi dan kita tugas kita bersama untuk saling meningkatkan jadi ya mudah-mudahan ringkasan karir kita tanggapi positif saja Mbak Yuni jadi flekibel kayaknya kutu loncat kalau untuk perusahaan Jepang tidak suka karena kalau mau dipandang oh ini orangnya flekibel ini orangnya udah terekses berbagai budaya banyak menyesalkan di perusahaan yang berpohi Jepang disebel banget bisa agak santai bisa kalau yang sulit sekali bisa yang agak longgar mestinya bisa lanjut aja ya karena sesuai dengan tema yang akan saya bawakan untuk EPC Project sebenarnya EPC Project itu adalah di penghujung sebelum ada sebelum dua stage yang sebelumnya sebelum EPC Project itu sebelumnya udah ada udah ada ekoseptual sama fit ibaratnya begini kalau Anda teman-teman bapak ibu dosen para peserta maupun mahasiswa ingin membangun rumah proses pembangunan rumah konstruksi itu sebenarnya kan itu di ujung sana tapi sebelum konstruksi awalnya kan pasti akan mencari tanah dulu mencari tanah mencari gambar gambarnya dipastikan kemudian menghitung biaya kemudian waktu menggambar tadi kan disesuaikan rumahnya mau sebesar apa yang mau huli berapa nah seperti itu EPC itu ada di ujung sebelah sana sebelah kanan yang harus ada stage project sebelumnya yaitu conceptual study fit front end engineering study kemudian baru setelah itu dilakukan engineering procurement construction jadi stepnya seperti itu stepnya nah setiap setiap fase setiap stage ini tidaklah tidak ada yang tidak penting semuanya penting meskipun begini untuk conceptual study dia mungkin akurasinya cuma 40% fit lebih detil lagi EPC harus lebih detil lagi nah ini semuanya perlu kesembuhan semuanya ada tantangannya tersendiri jadi tidak disepelekan tetapi sebelum orang menginjak ke dunia menginjak ke step di engineering procurement construction itu konseptualnya harus benar dulu kemudian didetailkan di fit nah kemudian perlu lebih didetailkan sebelum orang membeli alat-alat sebelum orang melakukan pembangunan construction itu didetailkan lagi seperti itu nah ada pun untuk tiga step ini peranan engineer kimia bisa macam-macam proses engineer seperti yang kebanyakan peranan saya disitu proses engineer sebagai proses engineer proses engineer seperti apa nanti akan saya jelaskan kemudian untuk konsep kualitas ini bisa jadi safety bisa jadi HSE bisa jadi project juga project-project yang mengatur kalau proses itu khusus yang bidang katakanlah teknik kimia bidang kalkulasi alat bidang simulasi dan sebagainya nah kalau untuk project itu lebih multi disiplin coordination as per schedule sehingga bisa mendeliver project sesuai schedule kemudian cost engineer lebih ke economic evaluation dari konsep itu kemudian untuk project manager itu project manager dia lebih tanggung jawabnya lebih besar lagi engineer kimia bisa jadi project manager juga engineering manager lebih tinggi lagi engineer kimia bisa kalau project manager hanya mengkoordinasi dari sisi project dia mempunyai bawaan beberapa project engineer dan dia melakukan interface ke berbagai disiplin engineering bukan hanya tanik kimia tapi ada mechanical jadi kalau project manager dia akan membawahi banyak disiplin engineering lain mechanical instrument electrical dan sebagainya engineering manager lebih tinggi lagi lebih tinggi lebih tinggi karena dia akan lebih berinteraksi ke manajemen atas sehingga diperlukan daya analisa yang bisa dilakukan oleh seorang engineer kimia kemudian kalau untuk feed peranan engineer kimia bisa sama bisa seperti proses seperti HSE nah kalau proses itu tugasnya untuk diantaranya mungkin ada yang pernah mendengar hasop hasit seal nah itu untuk melakukan sedih semacam itu dispersion study plus study nah kalau HSE bisa saja ke arahnya ke permit ke izin lingkungan gimana planning untuk membuang membuang limbah dari fasilitas yang akan dibangun dan sebagainya kemudian cost engineer sama menghitung cost dari dari capital cost karena proyek tersebut proyek sama untuk IPC untuk IPC itu perannya bisa sama dengan konseptual tapi untuk IPC ada tambahan lagi karena dia engineering procurement construction dalam artian setelah construction dia akan serah terima ke klien serah terima fasilitas ke klien sebelum serah terima tentunya ada commissioning jadi ada peran commissioning di situ jadi seorang engineer kimia bisa menjadi commissioning engineer bisa menjadi commissioning manager juga karena kalau commissioning engineer dia lebih cenderung ke hal-hal yang terkait dengan kini kimia misalnya perjeng misalnya karena untuk commissioning itu ada mechanical commissioning ada instrumen commissioning jadi sebelum fasilitas berserahkan itu harus dipastikan segalanya oke commissioning manager membawai semua disiplin jadi peran insinyur kimia untuk IPC untuk berbagai step project itu bisa bermacam-macam mungkin ini belum semua ya tapi common adalah seperti ini oke saya lanjut nah tadi kan sebelumnya saya sebut project itu ada onshore ada offshore kalau onshore itu adalah fasilitas di darat fasilitas proses ini salah satu contoh fasilitas proses yang di darat jadi karena dia di darat bedanya adalah kalau di darat tentunya space-nya lebih luasa tidak untuk dari sisi berat alat berat alat berat fasilitas tidak menjadi isu karena akan tertanam di tanah ya tapi kalau untuk offshore engineering untuk satu fasilitas proses yang akan digunakan di tengah-tengah laut itu memang perhitungannya perlu lebih presisi space-nya lebih terbatas namun dengan space terbatas itu dengan ilmu teknik kimia yang Anda yang kita miliki yang Anda miliki kita bisa mendesain sesuatu itu bisa berjalan sesuai sesuai peruntukannya sesuai kepentingan kepentingan proyek sesuai tujuan produksi dari suatu fasilitas tersebut lanjut nah ini jadi tadi saya sudah menjelaskan berbagai space konseptual fit sama IPC nah untuk konseptual contohnya seperti ini contohnya ada suatu platform di tengah laut yang akan menjual gas memproduksi gas ternyata ada pembeli yang baru new buyer nah pembeli baru itu mungkin dulu waktu konsep segala belum ada tapi ini baru ternyata pembeli baru itu memerlukan tekanan yang lebih tinggi tekanan lebih tinggi padahal produksi dari platform itu cuma 500 dari pembeli enggak saya butuh tekanan 1000 temperatur nah untuk melakukan konsep selection ini tentunya ada dua pilihan kita menge-transfer gas dari platform ke new buyer pembeli yang baru itu pakai tekanan tinggi atau pakai tekanan rendah kalau option A bisa dilihat disitu dia pakai tekanan tinggi tekanan rendah nah tekanan tinggi berarti gasnya tekanan tinggi kalau gasnya tekanan tinggi berarti volumenya besar atau kecil mbak ini bisa ditunjuk salah satu mahasiswa mbak ini menjawab kalau saya men-transfer gas dengan tekanan tinggi volumen gas yang saya transfer besar atau kecil mbak berdosa nah kalau menjawab dapat poser silahkan kalau saya men-transfer gas dari platform menuju ke new buyer dengan tekanan tinggi maka volume gasnya bagaimana coba dijelaskan yang boleh menjawab mahasiswa doang ya yang berat dapat poser siapa silahkan biar dinamis ada ada yang mau dapat itu loh kalau dipelajarankan P sama V itu hubungannya apa yuk silahkan berpendapat saja tidak jangan takut salah jangan takut Pak Paolo tidak gigit silahkan berpendapat silahkan 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 kalau untuk transfer gas dengan tekanan tinggi dari platform new buyer itu gasnya mau bisa jadi bagaimana ada yang raise hand silahkan mungkin yang dari yang dari sorong itu saya dulu pernah di sorong itu siapa itu atau yang dari Aceh Mbak Mbak Yuni ya ada ada yang ada yang ini ada yang tunjuk jari belum ada yang mau jawab sini atau yang dikenal masih yang dikenal yang dikenal dosennya mau jawab Bu Alfie kamu jawab ini nanti jangan takut boleh salah nggak apa-apa kan ya papa ulus ya ini opinion ini ada ada ilham ilham kurniawan kalau tekanannya tinggi volumenya rendah pak katanya gitu ilham kurniawan dari mana dari UMJ kalau tekanannya tinggi volumenya rendah oke betul oh itu mas lalang itu mas lalang itu mas lalang tunjuk jari ayo ayo bilang badak nih mas lalang halo kalau yoga sakti itu kalau itu udah asli banget kalau di mahasiswa mas ilham oh jadi tadi kalau mahasiswa pak iya oh iya kalau jawaban dari siapa mas ilham ya mas ilham ya itu betul banget mas ilham kalau nggak salah S1 kelas C mas ilham ya ilham oh iya betul jadi jawaban mas betul kalau kita tekan kita transfer gas dari production platform dengan tekanan tinggi tentunya volumenya akan kecil volumenya kecil imbas dari volumenya kecil itu apa mas ilham bisa bicara nggak cepat-cepat dihidupin dikasih dikasih izin halo halo mas ilham yang udah jawab halo ilham kurniawan udah ibu tapi malu mau bicara mungkin ya silahkan silahkan ini udah ada suara nih halo mas ilham halo ya ya pak mas ilham kan udah menjawab ya volumenya lebih kecil nah kalau volumenya lebih kecil yang akan saya transfer dari production platform penyubayar berarti pipa yang saya perlukan lebih gimana pipa yang apa lebih ukuran pipanya gimana ukuran pipanya ukuran diameter pipa gimana mas kalau volume gas lebih kecil harusnya lebih lebih kecil soalnya oke 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 kompres betul betul nah tapi diameter pipanya lebih kecil tapi saya tanya lagi diameternya lebih kecil tapi untuk ketebalan pipanya karena tekanan tinggi ketebalan pipanya dibandingkan dengan tekanan rendah ketebalan pipanya gimana ketebalan pipanya lebih tebal lebih tebal kemudian menahan pressure menahan ini menahan pressure menahan tinggi betul betul banget kemudian yang pertama tadi diameter pipa lebih kecil itu keuntungannya wah lumayan yang lebih kecil tetapi bukan kerudian ada ada sisi lain yang bertambah ternyata thickness atau ketebalan pipeline jadi bertambah kemudian dari sisi kompresor kompresor akan diperlukan kompresornya akan terletakkan di plosor oke nah terima kasih masih pendapatnya jadi begini kalau untuk opsion A memang diameternya lebih kecil mungkin orang bagus ini bakalan murah ini belum tentu karena diameter lebih kecil ternyata thickness atau ketebalan pipanya lebih besar untuk opsion B di transfer dengan tekanan rendah low pressure memang diperlukan diameter pipa yang lebih besar karena tekanan lebih rendah kemudian ya itu tadi tapi dari sisi thickness atau ketebalan pipeline tentunya akan lebih rendah ukuran pipa lebih besar mungkin akan lebih besar jadi lebih besar nih kalau yang sana tadi bisa 10 inci kenapa yang sini jadi 18 inci atau bahkan lebih kecil 16 inci atau 20 inci 24 inci yang karena tekanan rendah ini 24 inci ini gimana nih nah itu kalau tekan karena kolumnya sudah lebih besar meskipun lebih lebih tipis ya lebih tipis itu akan makan tempat akan akan terdapat dari sisi prokumen dari sisi ekonomi dan sebagainya akan berbeda kemudian untuk opsion A ini tadi di tekanan tinggi kompresornya diletakkan di platform kemudian ada gas metering station sama tambahan utility utility di buyer untuk yang opsion B kita pakai tekanan rendah jadi pipeline nya lebih gede dari sisi diameter tetapi dia lebih tapi lebih tipis ya ini kemudian kompresornya ada diletakkan di buyer dan gas metering station sama utility di buyer kedua opsion ini tentunya tidak serta-merta bisa dikatakan ini lebih bagus lebih jelek secara langsung tapi harus dianalisa dari sisi pertimbangan teknis dan juga ekonomi yang paling bagus ada opsion yang secara ekonomi opsion A atau opsion B itu secara ekonomi menarik tapi secara teknik pun sangat didukung oleh keadaan didikung oleh oleh sesuatu yang akan dibangun sekian tahun ke depan biasanya untuk konseptual saat ini ini pasti akan dibangun tahun sekian nah jadi perkiraan harga dan pertimbangan engineering lain adalah pertimbangan waktu juga saya lanjut tadi Mbak Umul Mas Ilham tadi ya Mbak Yuni dapat poser itu dapat poser karena berani menjawab chatting dan berani ngomong ya speaking speaking untuk konseptual sebenarnya pertimbangannya seperti yang saya contohkan tadi kita konsep selection yang mana secara ekonomi secara taktik mendukung tapi banyak pertimbangan juga pertimbangan untuk yang yang terbaik sehingga next step-nya bisa tepat next step-nya adalah fit dan EPC untuk konseptual itu seleksi dari fasilitasnya harus diperkenalkan dengan baik kemudian untuk transportasi aspek transportasi baik raw material maupun produk dipertimbangkan dengan baik misalnya produknya adalah jual minyak mau dijual dengan cara pipeline atau dijual dengan tanky minyak di transportasi ke pembelinya dengan menggunakan tanky dari fasilitasnya harus diperkenalkan dengan baik kemudian untuk aspek transportasi baik kemudian untuk raw material itu juga dipertimbangkan bagaimana raw material sampai ke plant kalau untuk untuk wellhead onshore production facility gas production atau crude oil production biasanya oleh pipeline dari wellhead sampai ke plant pipeline kemudian kosmetor selama conceptual study untuk perhitungan ekonomi KPEC-KPEC seperti dijelaskan Mas Buja tadi mungkin Mas Buja nanti bisa kasih Mbak Yumi ditodong juga untuk kasih nanti saya ikut penjelasan tentang KPEC-KPEC secara mungkin lebih lebih ke gimana Insinyur Kimia bisa menganalisa lebih bagus tentang ini kemudian gimana itu perannya dari sisi evaluasi ekonomi selama konsep itu itu penting jadi capital ekonomi kemudian biaya operasi penting dipertimbangkan selama konseptual kualitatif risk assessment jadi assessment dari sisi resiko suatu fasilitas misalnya fasilitas di tengah laut ada banyak resiko resiko keselamatan resiko manusia resiko ketabrak kapal resiko resiko cuaca banyak yang dipertimbangkan kemudian dari segi amdal perizinan lingkungan juga bagaimana cara membuang limbahnya bagaimana pengelolaan limbahnya limbah cahit limbah padat kemudian untuk release dari emission release ke lingkungan bagaimana itu direncanakan dan dipertimbangkan dengan baik nah semua ini perlu dipertimbangkan sehingga mengerutup bahwa dalam suatu konsep atau konsep selection tadi itu option ini yang paling tinggi skornya seperti itu nah lanjut mas paulus saya bisa menambahkan sedikit jadi tadi kan mas paulus telah bicara tentang bagaimana konseptual tentang resiko dan lain-lain nah ada mahasiswa S2 kita yang namanya mas adam pak paulus itu dia sekarang membuat metode untuk aman H2S di untuk offshore jadi selama ini standar internasional katanya belum ada tapi mereka ini sedang disimulasikan untuk H2S apa namanya aman untuk pekerja offshore jadi sedang dibuat untuk dengan aloha dan lain-lain dan itu nanti akan akan dilakukan selama TSS S2 padahal nanti nanti satu ketika mas paulus bisa ini sih bisa kita panggil kalau saat seminar hasil oh boleh iya dengan senang hati mbak ini untuk berdiskusi dan bertukar pikiran karena juga pengalaman saya waktu saya di Oman juga menghitung dispersi itu sebenarnya H2S itu pertumbangannya kalau untuk kita hitungannya pakai software self-read jadi menentukan jarak dari sebuah fan stack jarak amannya untuk fancing biasanya hanya sekian persen nah itu kita bisa lakukan simulasi pakai self-read kemudian dengan mempertimbangkan kecepatan angin mempertimbangkan arah angin mempertimbangkan total stream stream yang terilis berapa nah itu silahkan saya siap diundang untuk berdiskusi ya intinya saya senang sekali kalau memang itu akan berguna bagi semuanya begitu saya lanjut ya Mbak Yuni untuk konsep tool tadi kita udah diskusikan juga memang meskipun masih babak awal sebelum sebelum ke IPC yang akan kita bicarakan tapi itu tidak bisa disepelekan itu harus penuh pertimbangan pertimbangan dari sisi teknis selection untuk processing facility kemudian analisis risiko kemudian juga dari sisi izin lingkungan atau amdal kita katakan nah setelah terpilih salah satu option yang paling tinggi skornya tentunya akan dilakukan front end engineering design mas pulos ini supaya interaktif untuk melakukan scoring biasanya metode apa yang digunakan apakah hanya pakai scoring saja dikasih bobot terus kalikan scoring gitu atau hanya memakai apa ya istilahnya justifikasi terhadap rule of thumb dan lain-lain mungkin bisa diceritakan di antara kriteria tadi jadi untuk konseptual ya seperti itu pakai scoring jadi dari dia dari sisi teknik skor sekian dari sisi qualitative risk assessment skor sekian kemudian dari pertimbangan ekonomi skor sekian nah ekonomi ini juga untuk sebuah konseptual itu diperhitungkan seperti waktu perhitungan untuk perancangan pabrik jadi dihitung semua dihitung nanti penjualan penjualan produknya akan seperti apa kalau suatu kalau ini fasilitasnya adalah produksi pengembangan gas itu gasnya akan di akan di akan diproduksi berapa lama katakan 10 tahun 10 tahun kapasitas misalnya 90 emang mcfd dikali 90 oh enggak enggak di ujungnya ada turun 70 oh yaudah yang turun-turun kita koreksi total yang akan dijual gasnya berapa kemudian dari penjualan itu kan akan membiayai CAPEC dan OPEC kemudian akan dihitung net present value kemudian dihitung IRR-nya rate of return-nya segala harus lebih tinggi dari bunga bang seperti itu dari sisi ekonomi jadi betul mbak ini kita pakai scoring scoring dari sisi technical kemudian dari sisi cost ekonomi kemudian dari sisi kualitatif risk assessment kemudian nah yang yang tidak yang kadang unik itu adalah dari sisi teknik sama cost meskipun tinggi tapi kalau dari sisi resiko dia dia rankingnya kalah ya rankingnya kalah atau dia resikonya terlalu tinggi jadi dia peringkatnya jadi peringkat untuk opsion tersebut jadi kurang tinggi jadi yang tinggi yang memang dari sisi teknis masuk dari sisi ekonomi masuk kemudian dari sisi resiko juga masih bisa teratasi kalau yang tanpa resiko jelas tidak ada cuman semuanya kan bisa kalau dalam engineering semuanya bisa diperhitungkan semuanya bisa direncanakan dan diantisipasi seperti itu dalam engineering itu itulah pemikiran engineer kimia itu seperti itu gedenya pipa aja bisa dihitung tidak perlu wangsa tidak perlu tapi ini bisa dihitung bisa diperhitungkan bisa diperhitungkan nanti sampai disana akan mengkondensi misalnya kita mentransfer gas dari satu tempat yang lain itu sampai disana mau mengkondensasi atau enggak atau terbentuk hidrat atau enggak yang bisa membikin pipa yang buduh itu bisa dihitung tidak bisa namanya hanya diberkata ah kira-kira ini nanti mengendap ah kira-kira nanti terbentuk hidrat disana kira-kira nanti terkondensi jadi gasnya enggak terkirim tidak bisa seperti itu dalam engineering semuanya bisa dihitung dengan menggunakan dan disini peran engineer kimia sangat penting ya karena dengan kaedah dengan bekal imun teknik kimia yang dimiliki kemudian bantuan software orang bisa melakukan evaluasi tentang sesuatu seperti saya terserahkan tadi gas yang ditransfer sampai ketujuan gimana ya itu bisa 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 dihitung tapi enggak bisa bisa dikira-kira ah enggak kira enggak bisa oh enggak bisa kita dihitung bisa dihitung secara sistematis dan dipertanggungjawabkan nih reportnya seperti ini ini studinya seperti ini itu ya namanya itulah keunggulan ilmu teknik kimia saya lanjut Mbak Yuni ya ke front end engineering design oh iya setelah konsep tadi terima kasih interaktifnya Mbak Yuni front end engineering design prinsipnya adalah untuk melakukan detail calculation setelah konseptual kalau konseptual hanya dilakukan shortcut calculation untuk berbagai peralatan ukuran alat nah di dalam feed ini udah ada lebih detail kalau konseptual dibilang visibility study tapi kalau untuk front end engineering design basic engineering itu dilakukan agak lebih detail dari konseptual tadi karena sebelum melakukan engineering procurement construction perlu dipastikan apa ya cost yang akan diinvestasikan itu memang tepat jadi perhitungan costnya dengan alat sebesar ini kita perlu alat fasilitas seperti ini fasilitas untuk protectionnya seperti ini kita perlu investasi berapa makanya dilakukan front end engineering design contohnya seperti yang saya contohkan tadi kalau memang terpilih option A untuk transfer gas dari platform ke new buyer option A berarti tekanan yang tinggi kita transfer tekanan yang tinggi waktu step waktu stage feed ini akan dilakukan perhitungan ukuran pipeline berapa ukuran waktu memang waktu konseptual dihitung tapi kan belum secara detil disini simulasi dilakukan lebih detil perhitungan kompresor perhitungan kebutuhan udara instrumen lebih detil lagi kemudian kalau waktu konseptual dari sisi drawing hanya diperlukan proses flow diagram sudah cukup nah kalau untuk feed proses flow diagram tidak akan cukup diperlukan piping and instrumentation diagram PFD atau PNID seperti apa nanti akan sampai ke sana yang jelas untuk front end engineering design ini adalah untuk mendetilkan dari option yang terpilih selama konsep flow tadi mendetilkan menghitung secara detil dan ini memang multi discipline engineering bukan hanya melalui teknik kimia saja memang dan peranan besar engineer teknik kimia di sini adalah di garis depan karena kalau tidak tepat akan dimarahin diamuk dipukulin disiplin lain ini engineer kimianya payah saya tidak saya butuh ukuran ukuran tanki sekarang saya butuh ukuran pipa saya butuh ukuran pompa saya butuh power pompa sekarang engineer kimianya gimana cepat biasanya gitu biasanya awalnya si orang mungkin akan kalah kabut ya dikejar seperti itu tetapi karena itu sudah menjadi irama menjadi suatu pengalaman praktis yang biasanya seperti itu jadi lama-lama biasa memang harus cepat memang harus berani mengambil keputusan cepat tetapi menggunakan akurasi dan perancanaan yang bagus sehingga bagaimanapun juga hitungan engineer kimia yang dipakai oleh disiplin lain itu tidak menyesalkan dan tidak banyak revisi untuk kedepannya jadi di samping diperlukan kenekatan dan keberanian engineer kimia untuk di garis depan untuk proyek ini ya ketelitian dan ketelitian dan akurasi itu juga penting tetapi tidak perlu takut karena untuk mendesain untuk mendesain segalanya itu sudah ada sistemnya misalnya untuk mendesain besarnya pipa untuk mendesain ukuran pompa kita ada dokumen yang namanya basis of design basis of design tentunya akan disepakati antara biasanya yang menghitung adalah kontraktor dengan klien nah ini pegangan kita seperti itu kalau jadi pegangan proses engine kimia nanti kalau di komplit nah saya berpegang ke basis of design kenapa kenapa pompanya segede ini kenapa pipanya segede ini ini basis of design mengatakan demikian kurang gede nah kalau kurang gede basis of design harus digedein dong jangan salahkan engineer kimia saya pegangannya ini saya pegangannya basis of design jadi seperti itu jadi kita punya pegangan untuk mendesain sesatu tapi tantangannya adalah harus cepat semuanya harus cepat termasuk untuk membuat piping and instrumentation diagram selama bit ini itu juga meskipun itu namanya piping and instrument dan berisikan detil tentang mekanical tentang spesifikasi pipa tentang detil tentang pengontrolan nah tapi owner-nya adalah engineer kimia nah untuk membuat ini mungkin secara apa ya kalau kalau dibikin logis harusnya kita kekuliah di teknik mesin sama teknik visinya tuman kan gak mungkin kita kan sarjana teknik kimia nah untuk biasanya kalau bagi saya untuk mensiasat ini sebelum saya saya keluarkan saya isu saya isu ke projek banyak berisuki banyak melakukan interface baik ke klien maupun ke disiplin lain ya kata kalah mbak Yuni ambil seperti mbak Yuni kemarin mungkin ngopi-ngopi atau ngeteh sama pabat kita ambil teh ya kita panggil mekanical instrumen kita ngeteh dikit sambil ini aku mau tanya ini PNID nya ini udah bener-bener dari sisi mekanical dari sisi instrumen sebelum saya isu ke projek jadi apa ya memang emang kita taktik dari emang ini apa ya cara kita membangun sinergi dan membangun membangun sinergi antardisiplin dan interface antardisiplin itu seperti itu jadi apa ya sebelum ini tanggung jawabnya proses PNID cuman karena isinya tidak melulu ilmu teknik ini ya melebatkan disiplin lain bahkan melebatkan sifil juga ini perlu taktik dari insinyur kimia sebelum merilis dokumen drawing tersebut kita bicara dulu baik-baik kita ini pastikan nah setelah semua disiplin kira-kira ya namanya first issue mungkin tidak akan semuanya ya setelah disiplin semua oke baru kita isu jangan kita belum diskusi dengan disiplin lain itu langsung kita isu kita aruhkan oh ini menurut proses ini itu bisa jadi kalau memang superman mungkin bisa ya dia mungkin semua ilmu dia cuman rata-rata tidak akan seperti itu rata-rata orang akan tendenung lebih ke disiplin ilmu apa yang menjadi yang yang dia yang dia geruki adalah teknik kimia dia tidak untuk disiplin ilmu lainnya dia perlu pendapat dari engineer untuk disiplin lainnya jadi memang sinergi antar disiplin itu penting banget komunikasi dan menjalin sinergi itu kalau dari sisi feed tadi saya sudah menjelaskan feed ya feed itu udah detil seperti itu nah untuk EPC sebenarnya dari sisi engineering itu hampir sama dengan feed jadi kita menghitung ulang besar pompa menghitung ulang ini setara ini dan aturannya biasanya kalau feed dilakukan oleh konstraktor A kemudian EPC akan dilakukan oleh engineeringnya akan dilakukan oleh kontraktor B tidak boleh oleh kontraktor yang sama dari sisi etika karena akan terjadi pertentangan kepentingan karena kemarin yang menguntung saya sekarang yang mendidik yang tidak mungkin jadi harus dilakukan oleh kontraktor yang berbeda jadi melakukan detail engineering untuk yang kemarin dilakukan jadi mengulang lagi seperti feed tetapi mengulangnya ada maksudnya bukan karena kurang pekerjaan tetapi karena untuk memastikan sebelum equipment itu diprokyur itu sudah pasti size-nya oke ukurannya sesuai kebutuhan kemudian harga dan sebagainya sesuai budget project kemudian juga untuk dari sisi program dari sisi schedule juga masuk ke schedule ini kira-kira kalau diprokyur di sini schedule-nya masuk oh schedule-nya enggak kalau enggak masuk udah jangan ke situ kemudian habis jadi di step ini peran engineer kimia sebenarnya paling besarnya di detail engineering karena memastikan yang akan dibeli yang akan dipesan yang akan di install untuk construction itu betul jadi dimensi alat itu betul dimensi pipa kemudian dari sisi pengoperasian juga mendukung nah untuk mendukung itu semua untuk mendukung pengoperasian construction dan sebagainya memang key dokumennya menurut saya adalah P&A piping and instrumentation diagram karena dia basis bagi bukan hanya bagi engineer kimia untuk melakukan detail engineering tapi bagi disiplin lain itu dia ada di basis untuk melakukan detail engineering akan seperti contohnya seperti ini untuk mechanical atau piping engineer untuk membuat isometric drawing itu dia juga dasarnya dari P&A karena dia perlu spesifikasi pipanya seperti apa terus pipanya mengarah kemana nah itu jadi kunci dokumen peran engineer kimia di sini di engineering yang sangat kritikal adalah dalam develop instrument diagram tapi tentunya untuk untuk tapi untuk membuat P&A untuk membuat P&A yang bagus diperlukan sistem yang mendukung ke arah itu karena di P&A di P&A kan informasinya kata-kala ada dimensi alat dimensi pipa misalnya dimensi pompa dimensi tangki ada detailnya operating design condition ada detail untuk pengoperasianya instrumentasinya nah untuk melakukan itu semua diperlukan suatu sistem yang bisa mendukung seperti desain proses desain basis yang mendukung kemudian perhitungan alat biasanya kalau untuk perhitungan alat bisa pakai spreadsheet atau kalau untuk perhitungan beberapa sistem bisa pakai software seperti untuk flare itu kita bisa pakai gel fret atau peps untuk menghitung dispersi maupun radiasinya radiasinya yang aman berapa sehingga tinggi flare sekian diameter sekian untuk mendukung pembuatan PNAD yang bagus memang di samping diperlukan desain basis yang bagus kemudian sistem untuk kalkulasi alat yang bagus spreadsheet dan software kemudian keep komunikasi dengan projek klien dan disiplin lain juga karena sebagai engineer kimia tentunya ada perlu kita perlu masukkan dari engineer fisika untuk instrumentasinya mechanical engineer mekanik untuk sisi mechanical nya untuk mendukung PNAD juga beberapa perlu juga pendapat dari engineer civil civil engineer juga jadi kemampuan engineer kimia di IPC di engineering itu di samping dia harus kenceng dengan ilmunya sendiri jadi punya prinsip dan ilmu saya bidang ilmu saya seperti ini tapi dia juga harus bisa menjalin kerjasama menjalin sinergi dengan disiplin lainnya kalau untuk procurement dan construction itu lebih kekerja kalau construction kebanyakan sivil mechanical sivil procurement bisa ekonomik bisa mechanical karena melibatkan kadang melibatkan vendor untuk procurement untuk memesan vendor tapi dari sisi engineer kimia selama procurement bisa dia mengevaluasinya melalui technical bit evaluation jadi ada beberapa vendor secara technical akan dianalisas oleh seorang engineer kimia oh ini dari sisi kapasitas pemenuhi oh tapi dari sisi apa dari sisi kebutuhan power kenapa terlalu besar ya jadi analisa untuk procurement peran engineer kimia adalah dianalisa berbagai proposal dari vendor untuk sebuah technical bit evaluation kalau untuk selama construction mungkin untuk peran engineer kimia kurang ya tapi sesudah construction akan ada pre-commissioning dan start-up nah disitu peran penting engineer kimia untuk pre-commissioning kalau untuk terkait yang terkait dengan mechanical dan instrument tentunya 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 oleh disimul mereka tapi yang terkait dengan proses ya nanti nanti akan ada penjelasan untuk pre-commission terkait dengan proses dan juga untuk startup itu melebatkan engineer kimia tapi yang udah biasa berkesan di operation kalau dia udah biasa mengoperasikan biasa untuk startup atau untuk memulai untuk startup suatu plan dia akan bisa melakukan itu apa yang perlu misalnya sirkulasi panas dulu sirkulasi dingin dulu tapi sebelum itu perlu di perjeng pakai nitrogen dulu nitrogen mau berapa persen oh ini fasilitasnya apa ya kalau fasilitas gas ya maksimum 2% fasilitas oil maksimum 5% seperti itu nah tugas commissioning engineer yang untuk terkait seperti itu memastikan sistemnya siap untuk dimasuk untuk di plan itu dijalankan seperti itu saya lanjut silahkan silahkan pak silahkan pak siapa pak siapa pak pak suhati pak suhati pak suhati dari mana pak halo enggak ada pujuhati pak mas puja mas puja mas puja gimana mas puja saya di corporate engineering itu ada berbagai disiplin ilmu di direkturat saya waktu itu ada teknik sipil teknik kimia teknik elektro ada apa itu teknik kimia yang di di training semua yang kita dibekali semua dikatalah seorang teknik kimia itu biasanya dia akan menjadi project engineer dulu untuk awal-awal jadi kalau itu di project kita ngomong di project kalau di operation akan lain di project itu teknik kimia ditunjuk sebagai project engineer dulu dari situ dia untuk engineering tadi kita disupport oleh designer designer ada sendiri teknik kimia itu sebagai project engineer dia akan one satu project project manager jadinya untuk project itu project manager itu untuk desain engineering itu meyakinkannya kebetulan di kami waktu itu ada standard desain kriteria itu sudah pompa sudah ada istilahnya guideline-nya sudah ada semua kita harus meyakinkan tugas sebagai project manager itu meyakinkan bahwa yang akan kita beli itu masuk sesuai standar desain yang akan kita rancang semua sesuai dengan desain kriteria kalau pipa belok dan sebagainya itu berapa derajat semua ada desain standard desain kriteria itu saya kira perusahaan-perusahaan besar punya itu untuk masing-masing perusahaan tool itu nah itu tinggal kita meyakinkan bahwa step-by-step project itu dilaksanakan ya sesuai ekspektasi within budget kemudian ekspektasi budget time sama good quality dan safety jadi empat itu adalah pokok core-nya goal-nya project on time within budget good quality itu sesuai dengan requirement-nya waktu awal kan ada project definition di awal seperti apa goal-nya masivity zero accident kita tidak akan istilahnya seakan-akan gagal kalau ada accident gitu loh saya merasakan betapa beratnya saat accident itu karena 1x24 jam saya sudah sudah mengeluarkan report initial report mitigation-nya semua itu itu saja jadi tidak seorang teknik gimana nanti banyak kan dikali di project meminit projeknya itu walaupun awalnya dikasih bekal semua project management semua tapi dari project yang kecil dulu nilainya sebelum project yang besar yang saya alami project kecil dulu apa itu tentang modifikasi masing bin kecil-kecil sampai akhirnya kita pengalaman itu kita didesign untuk manajer yang besar miliaran brownfield greenfield nyari tanah udah ada tanahnya sampai seperti itu jadi kalau memang apa itu yang disampaikan Pak Allah memang seperti itu detailnya step by step nya project saya tahu yang project itu intinya unik komplek kemudian terberutan ya sekuen kemudian targetnya jelas waktu dan budget itu 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 kritis project ya ya makasih tambahannya mas terima kasih Pak Pak Paulus terusin mungkin ya kalau Pak makasih mas uniknya project schedule ya mas skedul ini yang tapi katakan jadikanlah schedule sebagai pemicu pemicu pemacu pemacu dan pemicu bagi chemical engineer untuk berkarya karena memang seolah-olah kita diserang semua ini prosesnya gimana sih gak segera dikeluarkan tapi tetapi tapi itu tanggung jawab kita resikonya salah bukan resikonya ya itu 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 uniknya sebagai engineer kimia harus di garis depan dan harus harus bersedia di mengambil peranan yang di depan itu ini perannya untuk yang nextnya adalah peranan engineer kimia sebagai proses engineer itu sering saya lakukan itu sudah saya jelaskan tadi untuk konsep proses engineer membuat simulasi beberapa saat yang lalu sudah pernah diseminarkan untuk bagus sekali menurut saya untuk kualitas kualitasnya bagus sekali mungkin ke depan mungkin diulah lagi kalau kemarin ada yang belum kebagian karena bagus menurut saya memberi wawasan dan mencerahkan terutama untuk bagi adik-adik mahasiswa untuk unisim ternyata kemampuan ini sangat diperlukan oleh seorang engineer sebagai proses engineer di konseptual fit maupun IPC semua diperlukan untuk karena dari simulasi ini akan jadi dasar untuk sizing untuk melakukan studi yang lainnya proses desain bahasa seperti sedekat mas Puja tadi juga disamping desain bahasa desain kriteria juga kalau untuk selama konseptual tadi proses engineer hanya membangun hanya akan mendevelop PFD proses pro-diagram DTN material balan juga perlu untuk equipment dimension shortcut aja karena memang masih tahap awal suatu proyek tapi perlu dipertimbangkan dengan baik juga dan ada lagi kualitas kualitas pre-assessment capek kemudian waktu feed tugas proses engineer lebih komplek dari saat konseptual filosofi beberapa filosofi harus didevelop simulasi lebih lebih detil lagi proses tadi proses tadi ada banyak bisa bisa nanti akan saya silakan banyak sekali proses tadi ada terkait dengan sizing alat terkait dengan hidraulik terkait dengan hidrat tadi terkait dengan dispersion radiation tadi kemudian material balan PFD UFD itu sebenarnya sama dengan PFD tapi kalau PFD ke proses flow diagram kalau UFD itu utility flow diagram tapi sebenarnya hampir sama kalau ini proses kalau yang U nya itu utility nya misalnya untuk instrumen air system dan sebagainya equipment and line sizing akan lebih dituliskan selama feed dan dilakukan oleh proses engineer proses data sheet nah setelah dilakukan kalkulasi alat kemudian seorang proses akan develop data sheet data sheet ini nanti yang akan digunakan yang digunakan dasar oleh mechanical engineer untuk untuk dokumen alat untuk utility consumption juga menjadi tanggung jawab proses engineer PNID seperti panjang lebar saya jelaskan tanggung jawab proses engineer piping jiwanya di situ cost and effect akan mendukung PNID kemudian untuk requisitionnya adalah supporting untuk mechanical sebelum kita procur supporting hasil dasop juga supporting untuk safety kalau selama konseptual kita akan kualitatif selama kuantitatif risk assessment jadi resiko tapi lebih 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 komprehensif lagi KPK juga diperhitungkan karena kira-kira ini fasilitas akan perlu investasi berapa perlu dipertimbangkan nah untuk proses engineer selama EPC itu detilnya sama dengan fit cuman karena EPC kan udah mau pesen alat request for quotation akan bila didevelop akan akan engineer akan melakukan review jangan jangan kapasitas yang dimasukin salah sama mekan jangan jangan jadi gampangnya seperti itu kita perlu review kita kita pastikan sesuai yang saya ini ukurannya ini berapa ini power jadi memang agak cerewet dan agak bukan agak apa ya agak agak jeli agak jeli dan akurat demi mendeliver sesuatu yang bagus kemudian waktu EPC juga diperlukan namanya dengan technical bit evaluation jadi beberapa vendor akan propose nah itu evaluasi dari engineer kimia secara teknis evaluasi teknis review secara teknis akan diperlukan untuk step ini untuk EPC ini untuk procurement construction construction nanti bisa selama procurement itu mendukung mendukung selama selama procurement tadi sudah saya jelaskan untuk proses procurement terkait dengan TPA sama review tapi selama construction mungkin kurang selama commissioning sebagai proses engineer biasanya lebih ke kalau commissioning enggak kurang kesana karena untuk commissioning engineer itu beda beda dengan proses engineer secara lanjutkan peran proses engineer sebagai safety nah seperti sebenarnya antara proses dan proses safety bedanya cuman kalau safety itu lebih lebih ke gimana caranya mempersiapkan proyek itu untuk siap dari sisi proteksi untuk berbagai keadaan untuk kalau untuk konseptual tadi kualitatif risk assessment terhadap resiko tentunya sangat diperlukan dengan proses safety tugas insinior kimia sebagai proses safety disitu meng assess menganalisa dari sisi resiko untuk proyek yang akan dilakukan dan juga melakukan analisa terkait izin lingkungan terhadap proyek tersebut kemudian waktu fit tentunya akan lebih detil lagi ada beberapa filosofi karena tugasnya adalah proses safety data untuk fire kemudian layout jadi untuk suatu sistem untuk secara hazardus harus dikasih ini masuk zona 1 zona 0 dan sebagainya itu analisanya dilakukan proses safety melibatkan kalau di beberapa tempat itu baik elektrik juga cuman kita tekankan ke proses safety ke proses safety oke untuk hasil identification adalah sebenarnya identifikasi hasard selain proses kalau hasard adalah hasard operability study identifikasi hasard dari sisi proses operation dan identifikasi bagaimana sistem melakukan proteksi memiliki proteksi terhadap berbagai deviasi kalau hasil ini adalah proses kalau hasard ini kalau ada deviasi misalnya tekanannya tinggi tekanan rendah tidak ada tekanan vakum itu proteksinya seperti apa ini akan distati biasa atau untuk flow kalau ada kalau waktunya kita 5 menit lagi bapak ya saya lanjut ya oke untuk IPC kurang lebih sama ada RFI sama TPE kemudian engineer kimia sebagai komision engineer salah satunya adalah untuk membuat prosedur nitrogen prosedur itu prinsipnya pakai neraca ini neraca masa pep klinik prosedur operateng manual juga bisa jadi tanggung jawabnya pre-commissioning execution plan kemudian beberapa terkait tightness startup shutdown prosedur utility demand kebutuhan utility selama komisioning itu tentangan yang bagus untuk engineer kimia jika dia bergerak sebagai komisioning engineer nah ini adalah key document untuk seorang proses engineer ada design basis simulation untuk design basis mendasari untuk suatu design sehingga dia isinya adalah standar kemudian design condition fasilitas design basis kalau untuk simulation ini untuk jadi representasi dari proses yang akan dari proses yang ada representasi dari proses yang ada sehingga bisa membangun membuat mendebulok detail kemudian mengekstrak beberapa physical properties yang perlukan untuk untuk equipment sizing kalau untuk proses tadi ada beberapa untuk hidrolik saya contohkan hidrolik tadi bisa transient relief emblodon tadi nah ini terkait nanti seperti apa akan ada flare and fan network tadi flare dispersion radiance tadi kemudian untuk kalkulasi yang dilakukan oleh seorang engineer kimia bisa equipment PSP process safety fault sizing itu untuk over pressure protection PSP ini nah ini cuman sepintas saya PFD sebenarnya dia cuman skemat saya jelaskan bahwa PFD itu sebuah schematic drawing untuk proses utility yang isi intinya berisi proses data main utility ada main control di situ tapi tidak ditetilkan kalau di PNID karena dia merupakan akurat representasi akurat dari sebuah proses jadi dia lebih detil jadi dalam sebuah PNID biasanya alatnya tidak banyak kalau untuk PFD bisa satu kelompok terdiri dari pump up dan thank you kalau untuk PNID bisa akan dipecah atau split PNID untuk pompa sendiri PNID untuk thank you sendiri karena detilnya akan lebih mungkin jika itu di split dan itu menjadi key dokumen bagi disiplin lain untuk melakukan detail desain dan ini tanggung jawab proses seorang isinur kimia meskipun isinya adalah bukan ilmu teknik kimia itu ada ilmu mekanical ada ilmu material ada ilmu instrumen jadi tapi kita tapi percaya engineer kimia bisa melakukan ini lewat kolaborasi dan sinergi semangat untuk mendeliver sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya nah tapi sebenarnya cuma memberi wawasan untuk utility sistem suatu suatu plan pada dasarnya ambil sama yang akan dilakukan full gas instrument air power kondensat open drain closed drain flat pan nah yang akan saya sorotin mungkin kalau fuel gas sudah biasa dia memperparasi fuel gas instrumen itu untuk preparasi instrumen air yang akan diperlukan bisa untuk utility air untuk pelasing-pelasing atau untuk penggerak instrumen penggerak jadi dia mempercayai kalau untuk utility air dia perlu dryer untuk power generation dia pembangkit tenaga yang untuk mensupply power ke plan itu bisa gas generator dan harus ada emergency power biasanya untuk produce water treatment untuk mengolah produce water sehingga bisa dibuang dengan aman standarnya ada di KLH kira-kira 20 ppm kira-kira oilnya maksimum kondensat treatment untuk untuk mengolah kondensat sehingga kalau untuk self-consumption biasanya untuk konsumsi di plan biar tidak tidak begitu tidak begitu penting tidak begitu akurat spesifikasinya tapi kalau untuk dijual atau untuk dijual ke pihak lain biasanya untuk ada persahatan RVP maksimum bisa jadi tergantung tergantung kebutuhan dari bayarnya bisa di 11 atau kalau dia minta lebih rendah dari 11 itu harus penuhi kalau untuk seperti itu kondensat treatment akan lebih lebih rendah jadi perlu stiffer saya lanjut untuk open drain open drain itu adalah untuk mengelola liquid bertekanan rendah jadi ada hazard dus ada non-hazard dus jadi itu harus di di-routed ke tempat yang aman jadi di-gather dan kemudian jika memang sudah aman untuk dibuang ke lingkungan bisa di penggurungan atau diolah ke penuhi water system tadi kalau closed drain system adalah untuk lebih ke liquid treatment tapi untuk tekanan yang tinggi bisa jadi open drain gas processing bisa jadi utility bisa jadi relief dan pen kemudian di-get dari satu tempat dan rotate ke tempat yang aman dan gas-nya dibakar di plastek kalau blood-down system sebenarnya dia untuk contohnya ini adalah seperti ini blood-down system itu adalah untuk kalau terjadi kalau dalam suatu fasilitas itu terjadi upstream dari sistem ini terjadi kebakaran biasanya sardonnya nutup jadi akan ada kontaminan yang terjebak kontaminan yang terjebak terjebak di situ itu harus di-flow down harus di-routing ke tempat yang aman nah itu harus diperlukan kontaminan yang berisi di-tukar bentuk harus di-routing ke tempat yang aman yaitu flare header nah itu namanya blood-down system disitu ada BDP ya jadi dia intinya untuk untuk routing kontaminan ke tempat yang yang safe oke flare and fan ya untuk untuk release sebelum sebelum gas dirilis ke lingkungan ada yang bisa langsung di-dispatch ikan tapi beberapa karena suatu alasan harus emisinya harus dibakar memang banyak pertimbangan lingkungan dan harus memenuhi harus memenuhi standar dari KLH jadi makanya ada flare and fan system untuk sea water untuk pengolahan water potable water untuk pengolahan air minum kemudian fair water itu untuk preparasi untuk sistem pemadam kebakaran biasanya berada dalam satu ring atau loop saya lanjut saja karena tinggal mungkin 2 menit 3 menit tidak apa-apa untuk engineer kimia sebenarnya selalu harus selalu berpegang kepada chemical engineering tool ya jadi mass balance nerata masa nerata panas kesetimbangan proses transfer nah itu proses transfer itu sangat penting waktu kita mengandalkan alaysa bisa di yang seperti study saya ungkap tadi study untuk flow assurance study itu proses transfer prinsip-prinsipnya sangat perlu diperlukan ekonomi evaluasi juga penting humanitas pertimbangan kemanusiaan saya lanjut nah untuk pekerjaan seorang engineer kimia sebenarnya luas sekali proses ada cost estimation petroleum bisa jadi field engineer engineering manager bahkan Mbak Yuni mungkin ingat ada engineer kimia yang jadi politisi tingkat dunia itu Margaret Thatcher mengapa dia bisa bisa dan dia menurut saya sukses mendapat jenis karena seorang engineer kimia itu mempunyai daya analisa yang bagus seperti kalau saya ajukan ke teman-teman itu bagaimana sih untuk untuk proses mempersiapkan instrumen gas udah dibikin gampang aja instrumen gas instrumen air ya oh berarti produknya instrumen air produknya instrumen air kan berarti fitnya berarti udara lingkungan berarti alatnya harus bisa mempersiapkan dari udara lingkungan menjadi instrumen air gitu aja jadi apa produknya apa potensial untuk fitnya atau raw materialnya sehingga kita bisa memperlihatkan analisa dan berpikir sistematis peralatan apa diperlukan jadi sistematis seorang engineer kimia itu disitulah yang menjadi keunggulan kemudian ini in the last part menulis tips untuk mahasiswa teknik kimia untuk adik-adik yang masih bergelut dan belajar di bidang teknik kimia jangan lupa untuk punya good time management yang bagus ya tetap belajar apapun saja tapi yang ditekankan karena Anda adalah calon engineer kimia chemical engineering tool itu bagus mungkin ada yang nongkrong di kafe sambil sambil kita mungkin gak suka kopi sambil kita ngeteh sambil bawalah buku catatan ibu yuni yang kait dengan kalau di teknik kimia oke namanya ATK alat teknik kimia atau OTK tas teknik kimia sambil nongkrong di kafe sambil keep on learning kita kemudian untuk networking ini penting banget saya beberapa kali dapat pekerjaan hanya dari teman ke teman karena jadi menjaga hubungan baik dengan semua pihak itu sangat penting semua pihak semua pihak semua pihak yang mau kita ajak bersinergi tentunya itu menjaga hubungan baik dengan semua pihak update information sangat penting kemudian untuk bahasa asing itu terutama bahasa inggris bagi adik-adik please improve your english waktu saya kuliah dulu mungkin memang kurang termasuk agak payah tapi saya tidak patah semangat jadi waktu saya kerja pun saya sempat kursus di lia saya kerja di tripatra sambil kursus di lia saya dengan teman-teman kursus yang lebih muda saya tidak mau tapi i need to improve karena belakang memang sangat diperlukan itu diperlukan untuk misalnya untuk melakukan presentasi jadi untuk presentasi walaupun saya pernah kerja di pernah kerja di Jakarta tapi harus melakukan presentasi bahasa inggris itu kita tidak kaku dan kita bisa mengikuti paling enggak paling enggak beberapa programmer beberapa ini yang itu yang kita pakai itu yang kita pakai cuman kemampuan bahasa asing itu penting untuk di improve bagi adik-adik inggris bahkan amandarin kalau perlu Arab nah itu karena untuk all and guys kebanyakan juga di middle is ya kalau anda bisa mahir di bidang di bahasa Arab itu keunggulan juga ya menurut pendapat saya dari saya Bu Yuni dan Mbak Umul mungkin ini ini dulu silakan kalau ada diskusi atau pertanyaan atau sudah ada mulai ada mulai mengetik pertanyaan ya baik sepertinya pada si apa fokus nyimak ini Pak jadi mungkin untuk sebagian masih pengetahuan baru juga jadi masih berusaha mengenali kalau untuk mahasiswa kan mungkin lebih kenalnya kepada safety HSE gitu ya Pak untuk juga masih banyak pengenalan barangkali saya sedikit menambahkan untuk memancing untuk memancing kita semua jadi adik-adik para mahasiswa saya menambahkan dari melengkapi dari Mas Ginteng tadi ya sebenarnya apa yang sudah Mas Ginteng lakukan di industri itu sudah diberikan di teknik kimia dari chemical engineering tool neraca masa neraca energi semuanya dipakai nah yang paling penting itu adalah tadi justru saya ngasih clue yang paling penting adalah yang pertama kali adalah bagaimana adik-adik juga selain knowledge di teknik kimia itu juga mempunyai kemampuan untuk mempunyai etika dan juga kerjasama yang baik misalnya nih orang teknik itu biasa nih nyeplos kalau misalnya dikasih pertanyaan itu langsung jawab nah untuk hal-hal seperti ini barangkali perlu adik-adik mulai melatih diri jadi kalau ada pertanyaan itu baik ibu terima kasih kami akan menjawab ini dan seterusnya nah jadi mas Ginteng juga tadi menanya mengatakan bahwa di proyek itu kadang-kadang kan istilahnya udah kita hektik ini harus diambil keputusan dan lain-lain kan dari scoring dan lain-lain kalau kita tidak pandai di dalam mengelola daripada sistem komunikasi kita dan juga itu kita payah nanti nah barangkali mas Ginteng itu ya mas ya barangkali clue-nya pokoknya bahasa inggrisnya bagus belajar jangan sampai malu ya kan di uni aja masih itu nah kemudian selalu mengupdate ilmu pengetahuan apa namanya waktunya dijaga lagi baik Bapak Ibu disini kita kedatangan tamu istimewa adalah Bu Indar Bu Indar dari Untirta baik ya sedikit nah ini ini temannya jadi Bu Indar dan dan kita akan membuat itu ya Bu ya MOU ya jadi Magister Teknik Kimia bersama Magister Untirta akan membuat MOU di dalam proses untuk kampus Merdeka ya Bu ya nanti kita sama-sama bisa mengambil Untirta juga bisa mengambil di di apa namanya di UMC dan juga dalam proses ini kita nanti bisa bisa saling tuker untuk apa namanya webinar ataupun perpuliahan termasuk pembimbing nanti kita kita coba kita arrangerkan kira-kira Agustus ya Mbak ya nanti kita akan ini Terima kasih Mas Ginteng kapan ke Undirta nih kan udah ke UMJ jadi nanti saya ini saya download ke Undirta loh ini oh siap ini undangan kunjungan atau online dua-duanya siap tapi kalau kunjungan kalau kunjungan belum boleh online masih online oh iya siap barangkali saya akan ini Mbak Umul ya langsung bertanya kita hanya punya waktu sampai 12 kurang 4 ya 12 pukul 12 ya Mbak Umul ya Bapak Ibu barangkali kita akan diskusi silahkan untuk apa baik bertanya ataupun ini tadi ilmunya dari Mas Polos Ginteng itu bisa untuk TA pralancangan pabrik ya tadi bagaimana blow down kemudian bagaimana kalau flare itu dilakukan kemudian bagaimana apa pressure terhadap volume dan seterusnya karena ini beberapa masalah saya waktu disidang itu ada beberapa yang misalnya transportasi itu lebih menguntungkan pakai apa dalam bentuk cair kenapa itu dilakukan tadi ada exercise kan apa namanya bagaimana meng-exercise pipa yang paling optimal ya kan jadi pilih yang tekanan tinggi tetapi berarti ketebalan pipanya besar dan dan termasuk scoring tadi Pak Punzo sudah mengatakan sudah punya alat lah di industri itu tetapi kalau alat itu tidak digunakan dengan baik maka Bapak Ibu atau atau pekerjanya tidak akan mampu melakukan itu jadi misalnya ada alat untuk kapek kapek itu sudah ada tulunya sudah ada tetapi kalau tidak tahu bagaimana cara menginputnya dan filosofinya tidak masuk maka tidak akan bisa dilakukan nah jadi adik-adik itu pokoknya ya filosofi daripada chemical engineering itu kalau saya memakai ilmu makanya teknik kimia UGM juga beberapa teknik kimia itu melakukannya dengan open book kenapa open book karena teknik kimia itu kepala kita itu tidak boleh penuh saya memakai dulu pakai ilmunya Pak Giarto ini ya Mas Ginting ya Pak Giarto ya jadi open book itu akan melatih mahasiswa untuk bisa menguasai itu secara kasus tetapi tidak memasukkan ke dalam kepalanya secara berlebihan kenapa kalau kepalanya penuh kita tidak mampu mikir nah itu jadi barangkali itu menjadi resep kita semua jadi Bapak Ibu jangan sampai lah pikiran penuh nanti jadi tidak bisa mikir gitu kan nah tapi kepala kita tidak usah penuh tetapi kita mampu memikir mampu mengeksersis mampu menyelesaikan masalah dengan baik tadi termasuk studi kasus ya untuk itu dan seterusnya baik barangkali Bapak Ibu silakan apakah sudah ada chat Mbak ya Ibu ini ada satu pertanyaan dari Pak Heri tapi sebetulnya ini untuk manajemennya artinya komunikasi gitu jadi pertanyaannya Bu Yuni bagaimana cara atau trik untuk menjalin kerjasama antara PTM dengan industri gitu karena mungkin di UMS masih pengalaman masih minim pengalaman untuk berkomunikasi dengan industri dosen-dosennya baik Pak Heri saya mungkin sama Mbak Indar ini nanti bisa menambahkan jadi kalau kami itu di Magister Teknik Kimia saya biasanya komunikasi dengan dengan apa namanya dengan industri itu melalui BKK PII kenapa karena saya punya grup juga di BKK PII nanti Pak Heri akan saya invite di sana di sana banyak sekali apa namanya industri-industriawan yang yang ada di sana nanti pertama kali mungkin saya invite dulu ya Mbak Indar ya di WA Group nah kemudian nanti Pak Heri nanti bisa mulai menjalin komunikasi ada dari PUSRI ada dari PKT dan lain-lain Pak Heri jadi nanti kita bersama-sama lah kita kembangkan teknik kimia bersama-sama termasuk dengan UMS Pak Heri kita juga mikir ini disini ada UNTIRTA ada UMS ada nanti dari apa namanya UM Palembang dan lain-lain kita nanti akan coba kerjasamakan dan kita akan buat zoom meeting untuk pengembangan ke sana sehingga apa namanya Kampus Merdeka ini akan bisa menjadi peluang kita untuk menekan biaya kalau saya hitungannya adalah penekanan biaya Bapak Ibu kenapa? karena mahasiswa saya bisa kuliah di UNTIRTA mahasiswa UNTIRTA bisa kuliah di saya mahasiswa UMS bisa kuliah di saya dan seterusnya nanti kita rencanakan kurikulum mana yang akan kita sharingkan sehingga mahasiswa justru malah mendapatkan ini dan perlu saya tambahkan untuk di teknik kimia UMJ kita biasa untuk mengundang dari industri Pak Heri jadi memang kita harus rotso Pak rotso jadi misalnya kalau Bapak tinggal di Solo Bapak kan punya Indoasidatama di Palur itu Pak di Palur itu kunjungi aja Pak semuanya ajak-ajak kuliah Pak jadi cara saya menawarkan ya cara saya menawarkan kuliah nanti Mas Lalang bisa tahu kenapa saya bisa masuk ke Mas Lalang itu karena saya PKT dulunya dari Kalimantan Timur akhirnya Mas Lalang itu bisa ini sekarang kita itu termasuk viral di alumni-nya Mas Lalang untuk Polnes Politeknik Negeri sama Rinda nah kadangkali itu Pak nanti kita sambil jawab-jabrian untuk membangkat itu baik Ibu terima kasih Ibu ini ada lagi Mas Lalang oh iya Mas Lalang belum kelihatan Ibu sambil menunggu Mas Lalang online ini ada pertanyaan perkenalkan saya Dimas dari Balikpapan mau tanya apakah webinar ini diadakan secara periodik yang bertalah gitu ya Mas Dimas Mas Dimas juga calon mahasiswa kita S2 ya Mas Dimas ya selamat bergabung dengan kita dari Pertamina ya Pertamina nah Mas Dimas ini apa namanya kita kita selenggarakan webinar yang khusus ini adalah sebulan sekali Mas jadi sebulan sekali kita undang dari praktisi industri jadi tidak hanya melulu dari dari profesor itu nanti kalau sudah sampai sudah sampai ke pelajaran kita biasanya undang inviting profesor tetapi kalau untuk yang sifat-sifatnya pengenalan ini kami masih mengundang beberapa praktisi industri karena kami juga berpegangan bahwa Master Teknik Kimia pun memerlukan beberapa penambahan kompetensi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pujo pertama kali ke industri yang dilakukan adalah kepandian untuk menulis report nah ini juga anu Mas nanti bermanfaat sekali adalah pada saat saya melakukan asesor asesor dari insinyur profesional saya akan menanyakan Bapak kalau sudah jadi insinyur profesional Bapak mampu gak menulis apa yang sudah dilakukan di industri ini sebagai susu di kasus dan sudah dilakukan apa namanya sosialisasi di mana bisa di industri sejenis atau bisa di kalangan nasional atau di kalangan internasional nah itu biasanya kita tanyakan Mas Dimas jadi moga-moga kita semua dimudahkan kenapa karena kemampuan menulis atau write itu adalah merupakan semacam kepintaran yang intangible kalau saya bilang tidak terhitung nilainya saya yakin Mas Maulus Ginting juga IP-nya 3,6 pintar menulis akhirnya sampai kemampuan ya kan Mas ya kan bener kan bener kan Bu Ender Bu Ender barangkali bisa bisa sering juga selesai S3 di UI juga kan Bu gitu ya monggo-monggo Mas Dimas selamat datang Mas ya terima kasih Bu Yumi tampakkan mukanya dong Mas oh iya oke sebarunya Mas sebaru Pak Ginting oke Mas masih mudah banget ya ya Bu terima kasih mungkin ini materinya sangat menarik saya tadi join di pertengahan tapi saya sempat menyimak terkait flaring system kemudian blodon dan lain sebagainya yang itu sebenarnya sudah sehari-hari kami lakukan sebenarnya di industri karena memang bergerak di oil and gas jadi yang seperti itu sebenarnya sudah sehari-hari tapi baiknya yang masalah seperti ini itu bisa di sharing dan segi teorinya terakhir di lapangan seperti itu dan kebetulan kami di Barat Bapak juga sering mengadakan webinar terkait problem-problem yang terjadi di Kila ini sangat baik sekali dan kalau misalkan ada peribadi kalau memang ada waktu akan saya ikuti terus terima kasih terima kasih Mas selamat berkepung nanti menjadi magister saya ya ya terima kasih ada pertanyaan lagi Mbak Umun sepertinya sudah ini Bu cukup ya ya oke berarti penjelasannya Pak Ginteng top banget itu langsung diserap baik sebelum closing meeting barangkali Pak Heri dari UMS barangkali mau menambahkan sedikit Pak tentang ini kan mahasiswa kita semua ya sekarang kan kampus Merdeka jadi Bisa UMJ ngambil di UMS ngambil di Untirta ya Mbak Indar ya jadi oke silahkan Pak Heri baik terima kasih Bu cukup terdengar ya nggak pakai adz ini cukup ya jadi saya terima kasih bisa ikut acara webinar kali ini dan saya kira ini bagus ya untuk apa namanya mengembangkan bersama-sama prodi teknik kimia khususnya yang S2 ini jadi kami di UMS masih ada kendala sebenarnya ya untuk S2 nya kami masih tertatih-tatih karena memang minatnya sangat sedikit ini kami masih pengen belajar dari UMJ atau ini dari Bapak Paulus Ginting tadi pemateri tadi ya jadi kami ingin melebarkan sayap sebenarnya untuk bisa ini punya hubungan ya dengan industri sehingga kami bisa mendapatkan apa namanya mungkin calon-calon mahasiswa atau juga mungkin untuk pengembangan keilmuan kami sendiri karena kami merasa kalau hanya dari kampus kan pasti sangat kurang jadi dunia praktek ini masih sangat sangat minim nah ini mudah-mudahan nanti dari sini kami bisa berharap untuk bisa pengembangan lebih lanjut untuk masuk ke dunia industri saya kira itu yang ingin saya dapatkan dari semacam ini semacam ini dan saya juga ini berharap dari adik-adik mahasiswa yang yang sudah apa namanya sudah menekuni bidang teknik kimia untuk terus ini ya mengembangkan keilmuannya di situ baik dimanapun saya kira sama saja tadi ya di kampus manapun saya kira sama saja silakan nanti kita bersama-sama untuk mengembangkan dunia teknik kimia ya di Indonesia pada khususnya saya kira itu terima kasih saya berikan ke saya masih ada dua voucher dua voucher yang akan di untuk mahasiswa ini ada yang mau bertanya atau ibu yang nanya Mbak Umul barangkali bisa dipandu Mbak atau Pak Ginteng yang mau nanya boleh oke pertanyaan apa ya ini terbuka untuk siapa saja berarti ya Pak ya siap-siap nih ada voucher tadi sudah satu Mas Ilham Kurniawan ya Mas Ilham mudah-mudahan masih dan sudah mengisi absen ya sehingga nanti bisa dihubungi oleh panitia ibu mungkin mau mengajukan dulu pertanyaan ibu ibu ya saya bertanya aja apa silahkan siapa 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 nama dekan fakultas teknik periode 2020-2024 boleh siapa mahasiswa boleh yang pertama kali menjawab di cat di cat silahkan di cat aja oke silahkan ayo cepat-cepatan tulis atau mau langsung ngomong boleh silahkan lebih cepat jangan dilewatkan ini nah itu udah ada yang jawab itu Mita siapa dari Uni Muda Sorong siapa Mita Indriani Mita Indriani siapa namanya siapa nama oh Bagus Suciantoro Pak Irvan Purnawan Bu oke mas Bagus mana nih mas Bagus sebentar yang dari Uni Muda siapa Uni Muda Nita Indriani Mbak Nita salah kenal juga Mbak Nita tolong dibuka wajahnya karena kami ingin berkolaborasi dengan sorong iya Bu Mbak kerja di mana Mbak Nita saya teknikimia Uni Muda Ibu dosen oh oke Pak Erie Mbak Indar dan Pak Wolos Ginteng kita punya satu sobat lagi dari seorang ya Mbak Nita Mbak Nita nanti setelah ini nanti saya akan coba hubungi untuk komunikasi dengan sana Mbak kita saling Uni Muda itu Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Pendidikan Muhammadiyah Sorong ya kok oh ya kok tau ini dari mana Mbak tau webinar masukkan bu kemarin masuk ke PTM PTM oh ya oh ya kampusnya di mana ketemu di Sorong ya ketemu di Sorong Pak Erie Mbak Nita itu kampusnya di mana kampusnya di sebelah mana saya pernah di Sorong saya pernah dia di kampung di kampung baru di kampung baru kalau yang kalau yang di kota itu UMS Pak Muhammadiyah Sorong oh ya di kabupaten ini baru saya pernah saya jadi dosen perintis untuk Politeknik Katolik Sin Paul Sorong nah itu yang di kampung baru sepertinya kampung baru Politeknik Katolik ada di Politeknik Sin Paul pernah dengar mungkin kalau yang Uni Muda ini di kabupaten tapi akses jalan gimana akses jalan sudah bagus mungkin sudah bagus sudah bagus oh ya Alhamdulillah dulu masih jalannya masih cukup banget ya Mbak Mbak Nanti kita coba komunikasi untuk biasiswa dari Uni Muda Sorong ya ke kita jadi untuk pengembangan SDM dosen ataupun pengembangan lulusannya ya coba di ini kan baik muka-muka nah satu lagi Mbak Umul masih ada satu lagi yang belum ini kasih pertanyaan aja sama Mbak Umul deh atau saya kasih pertanyaan Mbak boleh jadi sudah dua yang satu lagi pertanyaan dari Pak Paul boleh langsung bicara boleh ya Pak enggak harus saya wajar pertanyaan pertanyaan dari Pak Paulus dari saya sendiri kalau untuk suatu bejana bertekanan atau profesor itu proteksi apa saja yang diperlukan katakan kalau untuk separator proteksi apa yang diperlukan untuk bejana bertekanan atau sebuah pressure vessel silakan masih ya kalau ini kayaknya harus ngomong ini sistem proteksi apa yang diperlukan di dalam bejana bertekanan ya Pak ya ya pressure vessel ayo ini siapa ini silakan jawab jawab satu benar saya agak benar tidak harus sempurna tapi kalau jawaban silakan diketik tapi lebih bagus kalau atau Mas Bimas tadi silakan untuk proteksi apa untuk sebuah pressure vessel ini ada Nurul Fuadi Nurul Fuadi ini siapa ini Pak ini Pak Lalang ini benar jawabannya ini sudah ada jawaban dari Pak Lalang Dwi Yoga Sakti proteksi mekanik yaitu Oppressor Rilipal udah jawaban benar ini jawaban Mas Lalang Mas Lalang ya Bu hadir Bu mana buka dulu buka dulu topengnya mana buka dulu nah ya Mas Paulus Mas Lalang ini adalah calon Mabakita di tahun ini ganjil 2020 2021 ya Mas Lalang ya ya dari LNG Badak betul oh iya Pak Yoga ya Pak Nanang Untung ya iya betul sama Pak Didi di rutnya Pak Didi sudah pensiun bu oke jadi salah satu direktur dari LNG Badak itu bukan dari teknik kimia juga Mas Paulus tapi dari teknik sipil ya ya itu adalah salah satu yang mengatakan bahwa sebenarnya disiplin ilmu apapun nanti di dalam proses setelah lulus adalah proses untuk belajar terus lifelong learning moga-moga bisa menjadi Mas Lalang terima kasih telah apa namanya menyemangati kita semua untuk berwebinar dan juga berkemanfaat di era pandemi ya silahkan Mbak Umul udah sih bener gak Mas Paulus jawabannya betul sekali jadi untuk overpressure protection itu akan diperlukan PSP PRP boleh PSP itu untuk overpressure protection sebuah bajana bertekanan tapi untuk proteksi yang lainnya masih perlu ya cuman kalau satu jawaban bener saya anggap bener 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 banget ya terima kasih Mas Lalang ya Allah baik Alhamdulillah jadi sudah ada tiga orang yang berhasil mendapatkan voucher tadi pertama Ilham Kurniawan yang kedua tadi Bagus Sucian Toro dan yang terakhir akan dihubungi oleh Panitia dapat vouchernya apa ini Bu gitu paling cepat beli kuota oke baik Alhamdulillah kegiatan kita pada siang hari ini akhirnya mencapai ujung gitu ya mohon maaf juga ini sudah waktunya masuk zuhur agak tertunda sedikit insyaallah mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji hari ini dapat membawa manfaat gitu ya membawa pengetahuan baru menjadi motivasi bagi adik-adik yang masih kuliah di jenjang 1 gitu ya artinya memang jangan bingung mungkin kalau dulu saya juga kuliah teknik ime itu awal-awal masih bingung gitu ya relate-nya gimana sih dari neraca masa sampai nanti terakhir ke PFD gitu ya ada utilitas dan seterusnya itu bagaimana relate-nya tapi nanti di akhir kita akan tahu gitu di rancangan pabriknya kita akan tahu gunanya dan Pak Allah sebetulnya tadi merangkum gitu ya Pak dari awal sampai akhir itu ilmunya disitu relate-nya gitu artinya chemical engineering tools itu yang harus menjadi pegangan kita gitu baik sebelum kita akhiri kita kota bersama dulu nah ditampilkan dulu mukanya online yang sudah cantik sudah ganteng Masya Allah Alhamdulillah disini kita hari ini bisa silatuh ini dari bu ini jadi hari ini bagian bu ini dari dari Sabang sampai Merauke ini bu dari Aceh sampai Papua hari ini Margarita ini juga dari mana Mbak Margarita salam kayaknya dari jauh juga ini ya Margarita Mbak Margarita dari mana sayang dari Istah ibu oh dari Istah dari sini tetangga dari dari Alkamar ya selamat datang baik saya itu Bu Adek sudah kelihatan baik satu dua tiga oke sebentar slide yang kedua oke slide kedua satu dua tiga oke baik Alhamdulillah terima kasih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali silahkan Bapak Ibu masih bisa mengisi absen pada link yang sudah kami berikan di menu chat nanti absensi ini akan digunakan untuk e-sertifikat yang akan kami kirimkan kembali ke email Bapak Ibu jadi mohon diisi dengan menggunakan email yang memang aktif kemudian 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 untuk materi nanti bisa diunduh di web magister strip kimia .umj.ac.id akan kami tuliskan nanti di menu chat juga kemudian ya tadi untuk absen sudah untuk materi sudah ya kami rasa cukup untuk kegiatan kita hari ini satu lagi nanti kita akan ada webinar selanjutnya gitu ya webinar seri sesi ketiga masih berkaitan dengan teknik kimia insyaallah nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya saya setelah pu MC hari ini mohon maaf atas segala kekurangan kepada narasumber Pak Paulus khususnya Pak Pujo yang juga sudah telah menyempatkan hadir Bu Indar Pak Heri dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini kami ucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan membawa kemanfaatan bagi kita semua baik kita akhirnya bersama dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih sampai jumpa lagi di webinar seri sesi ketiga Magister Teknik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sedikit lagi bahwa UMJ akan menyelenggarakan namanya Seminaslit Seminar Nasional Pendidikan dan juga Seminar Nasional Pengabjian Masyarakat Nah salah satu reviewernya ada Bapak Indar ya di sini Pak Heri kalau mau jadi reviewer di kami nanti ping saya jadi moga-moga semuanya bisa bermanfaat termasuk untuk menjadi co-host co-host Pak Heri kami membuka kesempatan lebar ya baik PTN ataupun PTN untuk Mbak Nita Mbak Nita silakan untuk ke kami untuk menjadi co-host di Seminaslit nanti ada Profesor Heri Hermansyah yang akan jadi ini saya akan WA-kan apa namanya Seminaslitnya dan secara webinar Mbak Indar barangkali mau bicara dikit tentang apa yang akan diadakan sama Untirta kita biar bisa menyerbu sana nanti Terima kasih Bu Yuni luar biasa ini webinarnya sangat UMJ ini sangat menginspirasi sekali saya sebagai adik junior kebetulan Bu Yuni ini adalah senior dulu waktu S1 terus sekarang jadi senior juga di pro di magister teknik ya Mbak Yuni ya jadi saya sangat belajar dari Bu Yuni kegiatan-kegiatan magister teknik ya hampir sama dengan Bu Yuni beberapa kali kita akan mengadakan webinar insya Allah nanti juga ada kerjasama yang tertulis ya Bu ya insya Allah sudah lama cuma belum MOU-nya belum gitu ya ya terima kasih banyak sekali sudah diberi kesempatan untuk ikut di webinar yang luar biasa karena juga pembicaranya hebat-hebat ada juga senior saya Pak ini harus ini luar biasa nanti saya akan pagi Pak Pak Ginting ke Undir juga nanti insya Allah oh siap siap salam kenal Pak Heri dan Bu Nita diunggu kita berkolaborasi bersama ya Pak Edi Pak Edi Kurniawan dari Unimal barangkali mau memberikan sedikit Pak biar kita sama-sama bekerja sama dari Aceh juga Pak Edi apakah Pak Edi masih ada masih ada Masih ada seperti ini masih ada Bang Edi tadi masih on the way jadi makanya sepertinya sulit untuk ini mungkin tapi harusnya sudah sampai ada Bang Edi oke enggak ada ya baik barangkali enggak ada ya enggak ada ya baik barangkali Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih dan ini kami mengundang untuk co-host di seminar nasional Semnas dan Semnas di mana karya-karya dari para mahasiswa Bapak Ibu karya-karya mahasiswa dari S1 cukup murah meriah hanya 200 sampai 300 ribu tapi sudah bisa dipublikasi secara online terima kasih Mbak Indar telah menjadi reviewer juga di kami dan juga nanti Pak Heri juga akan menjadi reviewer di kami juga kalau kami akan untuk Semnas Lid ya Pak ya nanti baik terima kasih saya mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam proses webinar kita ada yang kurang dan juga ada kata-kata kilaf yang kurang enak dan juga mohon dimaafkan akhir batin dan saya mengucapkan selamat bertemu lagi di webinar selanjutnya kalau perlu kolaborasi antara UMS UNTIRTA terus kemudian Uni Muda dan juga yang lain kita akan coba selenggarakan webinar secara nasional terima kasih InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mbak Yuni untuk tanda tangan saya bentuknya PDF atau yang yang saya email yang PDF atau PDF gak apa-apa ya atau JPG oh gak apa-apa JPG nanti saya email ke Mbak Yuni ya tanda tangan saya baik terima kasih Pak Paulus Ginting ya sama-sama dan kita juga ditambahkan kemudahannya di setelah Covid Bapak Ibu juga lebih bermanfaat lagi lebih semangat lagi kenapa karena Covid ini harus kita jadikan peluang dan tantangan untuk ke depan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hanya saya itu jadi kalau kayak gini gak mau pisah Mbak Indar ini yang lainnya karena misalnya 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 gitu kan gak pernah ya betul ya kan terima kasih banyak undangannya nih Mbak Yuni ya terima kasih Mas Paulus Ginting terima kasih semuanya Mbak Yuni Mbak Paulus UMC Mbak Yuni Mbak Yuni saya kamu juga saya terima kasih Pak terima kasih Mbak Yuni semuanya Bapak terima kasih Mbak Paulus target utama dari pemimpinan tesis ini adalah bahwa di semester 4 setelah manuskrip diterima salah seminar internasional maka dia berhak melakukan sidang tetapi tetap harus lulus BBQ atau binda baca Quran tuval 500 dan juga poin kredit mahasiswa sebanyak 500 insya Allah itu akan membawa pemajuan buat master S2 teknik senang saya sampai 2 hari kalau lihat disini ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh prodi S2 teknik kimia adalah prodi pertama swasta di Jabodetabek sekarang sudah berhasil melayang aktivitas sipih oleh banteng prodi S2 teknik kimia adalah melakukan prodi dalam proses untuk bisa mendidik menjadi master siap berkembang siap penerima dari sisi profesional dari sisi industri dari sisi penelitik dari sisi dosen dan lain selamat bergabung di prodi S2 dan kimia umc assalamualaikum warahmatullahi berkata terima kasih saya Livia Buratri Busanti Burini semuanya makasih Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih.